ini min athari sujud lalu kalau sujud jenisnya kamu juga bangga merga partai politik menang itu variasi ini butuh kemenangan banggalah dengan sujud lalu kalau aku pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena itu riya rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwanus syafi'i siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nyifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu laula kayasi natal wujudi ma'atoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi solati wala ruku'i wala sujudi andekan da ajaranmu ya rasulullah saya itu gak pernah nyanyi nyanyi taronom itu nyanyi-nyanyi kecil saya gak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu ngenang ajarannya nabi apa ajaran dimana kita menjadi asik dengan apa sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus ukur banyak partai politik islam sehingga ada orang hajirah diusir orang sholatah diusir kadang ada yang mencid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah bulet-bulet sidik tapi sementing aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku jadi syarat saya sujud itu tidak sekedar harus ada harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita malah yang masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Tenggara Muhammad salallahu alaihi wa sallam ciri utama umat Tenggara kemenangan politik kemenangan dunia tapi tarohum rukaan sujud umat yang kamu lihat sebagai yang ruku sebagai yang sujud artinya apa kalau Nabi yang soleh diciriwatkan orang soleh pasti kiriwanya tentang sujud tentang ruku paham ya bareng Nabi direwatkan LSM yang liberal Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak itu ceritaan Nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir yang kok untuk dalil untuk kondi aku kadang aku menakus yang mengalami roh roh itu untuk kondi aku kadang eran kadang takut ini kitab ini kitab saya jari bar karena kitab saya butuh butuh orang roh kondisi kitab cili roh ini penting saya utarakan saya tidak berpikir saya tidak berpikir saya tidak syukur saya tidak syukur tapi aku paling syukur kita ditektir sujud itu yang identitas kita orang itu tidak mati rukuk dan sujud berdina sholat tetap ngeluh di hutang mesti ketika menganggap sujud segala galanya ditektir sujud senang bukan Nabi itu tidak nyifati sujud sangat senang hatta tak sajdatul wah hitah kairan minat dunya mafia sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa seakan-akan tidak menempat Allah yang luar luar biasa untuk dua ini kan marka itu ini ini apa-apaan kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa aneh berarti kamu menyifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah sifat sujud itu luar biasa melani sholat itu senang makmum sujud itu yang sujud itu sujud itu yang yakin diantara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukan lama mas sujud kayak tadi yang 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 diantara yang diantara 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 tarun itu nyanyi kecil maknanya itu tidak nyanyi maknanya tidak menikmati tarun itu kok rakyat itu sujud perucat-perucat gak jelas asya Allah, ya kok durep kalau ini aku heran itu itu tenang, coba sekarang sampai lihat surat fatah yang diakhir sifat umatnya nabi itu apa tarohum rukaan sujadah orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan ruka sujadah memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, gak apa-apa, itu tapi setelah ruka dan sujud, bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya ruka gak dilarang sujud, gak dilarang semua porosnya demi apa itu sujud, melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan wasjud, waktari sekarang gak, oh umatnya nabi ngomong fadha itu sujud, itu dupelo dupelo, dupelo ngomong fadha itu sujud gak bisa padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud, bahkan ketika kita masuk neraka itu merokos yang rawan itu walam tak kulinar asaros sujud neraka itu gak berani makan bekas-bekasi kayak apa kalau yang sujud itu baduk kamu tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu fisik kamu kalau yang sujud kalau yang sujud itu kan sementing anggota itu 6 ini aku nampak al-jabha wal-yaden war-ruk-baten wal-kodamen berarti gitu kan baduk sitok itu ada yang telapakan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamu'lin yasir sedikit ditekan bahwa kurangnya nganti ngecap berharap pokoknya ini kurangnya ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat coro feke nak coro kanji nabi zaman sugeng aku nak sujud nanti gitu kalau itu cek apal ya Allah sajadhala kawaji wasam'i wabasori wamuhi wa asmi wa sya'ri wamastaqollat bihi kodami nabi aku nak sujud ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua sya'ri rambut saya asbi sum-sum saya sajadhala kawaji wasam'i karwan ya wabasori wamuhi sum-sum saya wa asbi sendi-sendi saya wasa'ri rambut itu menunjukkan nabi sujud itu total karena kalau suwanya itu pentingnya di sejarah 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 bahwa nabi itu saya hati-sejarah di sejarah tapi kalau saya pastikan, tapi nanti kalau orang soleh tidak diriwatkan orang soleh yang dilihatnya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasirwani soleh, Mbak Dula Barwani soleh di sejarahnya tidak rapati soleh, namun diterima semua pihak di sejarahnya, mesti di sejarahnya tapi tidak di sejarah itu soleh, kesalah tetap pulang maka kita harus mengikuti kitab takrib, pasti mengikuti ikhya saya tidak kenal Mbak Hamid, misalnya Mbak saya santri-santri soleh, Pak Hamid sudah tahu ke arah itu solat dahjud, di duha ini seharusnya berburu, Bapak kenangannya, seharusnya di kamar, di ngaji tafsir ya harusnya seputar kesalahan diceritakan orang rapati soleh, kebesaran, kamu sudah berapa orang-orang, pejabat, semua orang, tapi mana kamu sudah berapa kebanyakan, menurutkan presiden, menteri, gubernur, artis artis, itu kamu makanya aku lebih kepingin, sejarahnya orang soleh, itu orang soleh harus ikut ngomong, biar tahu sejarah khasnya antar orang apa termasuk tadi nyefat nabi itu, laulah, kena apa yazina dal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i anakku loh hassan tasbihah terus anakku loh sincilik jengi mil'an ini aku lakukan ngapal lo saat nadhuman, nadhuman ini Imam Shafi padahal ini alhamdulillah dapat Imam Shafi itu, memang saya Imam Shafi itu mau ahli fakih kalau itu sampai ini, ini ahli tasawalih kakekat itu nadhuman yang lakukan ngapal lo ini, Imam Shafi ini ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar, karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah zul alai wal kudusi zat memberi nikmat dan yang suci wamatakollabtu minnaumi wafisinati kuloni kuturu ratau mulak mali awakku ratau mulak mali orang Jawa illa wadzikru kabinan nafsi wan nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafas-nafasku ini itu orang soleh meriwatkan kesalian jadi wamatakollabtu minnaumi wafisinati illa wadzikru kabinan nafsi wan nafasi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak rohinya, faham ya? makanya yang soleh-soleh pun jangan antipolitik, gue blok yang antipolitik gobloknya tadi, gue misalnya ramai lo politik, yang kuasa orang-orang non muslim, tolong fasek, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau kalau saya ketua partai-partai politik, saya ingin mengucapkan, saya ingin mengucapkan pilihan pilihan tapi kalau ada iman, saya ingin balik tapi kita harus hormat pilihan pilihan, menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, dikuyok-kuyok karena penguasanya adalah orang yang Islam tapi kalau mau imani teman-teman, saya ingin balik, saya ingin balik, saya ingin balik, saya ingin balik makanya ini penting sekali, makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita adalah ditegdir sampai surat apa? sajidah dimana surat ini mengatakan in nama yu'minu bi ayatina allatina idha dhukirubya kharruh sujadah orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? tentu sujud ini bisa sujud fisik, kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam makanya nabi kadang-kadang sujud itu orang-orang mu'mini subhanahu rupiah ala'ala sajadah laka wajih wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam jadi rambut disebut, karena rambut kita ini juga hidung orang-orang bisa maudat, faham? orang-orang bisa keriting barang wih, aku balik, aku sujud, menurutku nabi-orang bisa sujud, apa? rambut tapi kita sujud, ya Allah, kita terawak ada 1 menit, aku tidak tahu aku kaki-kaki aku kaki, aku kaki, aku kaki, aku dukung, apa-apa tapi orang yang makam ini aku gak isu juga dari imam aku nanti orang bercerita di daerah orang sholat alim dari imam imam dari Jumatan, orang sujud lalih lalih, orang yang itu itu, daerah ini mati-ramati akhirnya muridnya ditul, mbak, mbak, sama, sampun batal saat Jumatan semenjak itu ini mengundurkan diri jadi imam itu, tapi aku gak ngarah sujud, nganti aku orang itu di sholat, yang juga nganggung makam di sini, orang kawas ini sakrakulah, tiang-tiang sholat, imam itu nganggung makam yang adina dindek itu makam, nganggung makam dan mengajak kelas A terus sekali sholat itu selalu masyur sama ada yang bercerita sholatnya kanji Nabi itu yang sholat itu Aisyah turun di ngarep ya matang-matang itu di ngarep ayo Aisyah kalau berapa mati, Nabi itu sudah di sholat aku orang-orang, aku tidak di sholat tapi tidak tahu sholat Nabi itu yang di sholat itu saya turun, saya di sholat, Aisyah itu di sholat masyur itu di sholat karena itu di sholat perchada Nabi sudah di어서 którzy di sholatan bahwa masih mundur karena Nabi sudah diusul kamu adalah70 ayat kalau sakit bisa serpahi fitur cuman sangat wangis kerana tahan batas dan menuntukkan yang setak dan menuntukkan dan menuntukkan yang semua dan tahan dan dikalkan bebas setiap lewat ayat tasbih, dia membaca tasbih setiap lewat ayat istighfar, dia membaca misalnya subhanallah, subhanaka ya Allah kalau pas moco ayat intu azib hum fa'ino ibadu ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah maafu anu jadi Aisyah mengerti, paling suwi tak saudara sikilku barengku api sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengerat mulanya jari nabi itu ketika ada sholat, itu teman kita tapi nabi itu sholat, seakan-akan tidak kenal kita, sampai sohabat itu bingung, nabi itu sholat ini sohabatnya saya, yang kenal, yang parah nabi itu yata lawan, wajahnya nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat, saking hebahnya mau sholat Allah tapi setelah sholat baru nabi happy dan nabi itu rindu sholat masyur itu, nabi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah, Bilal kok gak rindu-rindu maksudnya yang komat atau adhan ketika Bilal ketika, ya Bilal, arihnya bis sholat arihnya bis sholat, masyur arih, ngeke istirahat siro Bilal, naik kita bis sholat ayo Bilal, aku nang istirahat nangga sholat jadi nabi yang berserah dunia sumpeng itu istirahat aku maksudnya, sebut wakurro tuaini bis sholat, tenang hati aku kok terus di umat, ada di duit itu umat apa? ya umat yang kumat ya itu jawabannya umat yang kumat ya ya, meskipun kita bisa melakukan ini, tapi tak ceritanya tidak ada orang sholat, itu di sejarah orang sholat jadi ini yang sambung jadi ini rasulullah itu sayidu sholihin sayidu sholihin yang diceritakan dalam koran, sifatnya umatnya taruhum rukaan sujad ini umatnya sifatnya taruhum yatlu bunal mal, yatlu bunal yatlu bunal jahwa riyasa sholat itu khas cara seneng nabi itu khas kok bisa nyifatnya nabi seperti tadi lelah kaya si natal wujudi mato baaisi wala wujudi wala taron nam tu fi sholat jajal, nabi versi wong wong politikus malah diserah nabi itu pemersantupan arabi dulu arabi itu gini-gini selada nabi, itu ya sifatnya nabi tapi itu apa ada yang ngomongnya sujudnya raiso ngomong tidak dinti pertama ikhrak turun ya wasjud itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ada variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang ke mudi tapi sifat permainannya ya wasjud waktu hari paham maksudnya dia paham itu paham ya alhamdulillah sepoknya tidak segera paham dia paham, dia paham dia paham, dia paham dia paham, dia paham dia paham, dia paham rukaan sujud halis apa dia paham ini tersebut jadi tersebut ini tersebut sudah tersebut tersebut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang harus nilai, iya semua orang dosi sendiri dan"? baca-baca itu mpengkupi, atau mpengkupi kafir seletap ini lagi kata-kata yang bisa dituliskan dari orang yang mamik maknanya maksimalnya benar-benar ingin digawak ke Allah dan Rasul maksimal dari orang yang mamikupi, itu mpengkupi, itu mpengkupi, itu mpengkupi kafir layas tau pun orang mudah dari orang mpengkupi dan mpengkupi Ayahmu'minu noteksi bira perang mu'min, wal-fasiku nalan bira perang fasik Ammal adina amanu anapun tewa wang sing iman Wa amilu lana ngelakoni sapa Allah dinas shalihah, tingpa berpang amal soleh Wang iman lana ngelakoni amal soleh Falahu mongkaiku berhak, mongkaiku kedua Allah dinas amanu jernatul ma'wati Untuk suarga kita jadi pangguna ini. Untuk suarga-suarga kita jadi pangguna ini Nuzul antar halnya tumurun Halnya jadi sogatan Halnya jadi penghormatan Hanya maknanya nuzul Kuma perkara yuk aduk Dengan sogat nopoma Kami disuguh nopoma Lidupi krono tamu Bima sebab perkara kanu Kana sopongake Yak malu nang lakoni sopongake Wa amal ladina anapun Tewo nagefasaku Kodoh fasek sopong ladina Fasek maknanya fasek Fasek bil kufri Fasek kelawan ke kafiran Wa ini gak apa loh Kodoh Saji Kulawi ini Pokoknya anggar fasek disebut Quran ke ahli neraka Maksudnya kalau fasek yang disampaikan Fasek ringan Fasek medium Fasek yang ahli neraka Bil kufri Wattaktibi Apa yang anggar fasek Ke ahli neraka Fasek ke kafiran Lan fasek Ngorohna Allah Lan apa Rasul Tapi kalau fasek Sampaikan bodoh ini Wenteng Tidak teras warga Ejek-ejek melebu Tidak pager-pager Merebu Araf Kecantol-cantol Mereka Jangan kronosidik Untuk suarga Mereka anggar fasek jelas Mereka ingin ngotot Ciri khas ahli sunnah Ini dari ahli neraka Itu kafir Apa Mereka ada Fasek Bil kufri Wattaktibi Fasek itu Kekafiran Lan gara Apa Kekafir Itu saja Badan Saya tahu gara Apa Rasul Yang bodoh ini Kanco Polak balik Itu orang kafir Wenteng Mereka ini Tahu dibodoh Sesama saling bodoh Nggak usah saling Dendam Fasek Bil kufri Kelan ke kafiran Ini Yang terang Masalah Masalah Ahli sunnah Sampai Terjebak Training Aswajah Terus Aswajah Training Pokoknya Kadang Tahlil Ahli sunnah Atau Tahlil Boten Sengah Kaedah Ini Tadi Apakah Mu'min Yang melakukan Dosa besar Itu kafir Apa Jadi Ciri khas Ahli sunnah Danda Itu perdebatannya Mu'min Singmurta Qibul Qabirah Mu'min Singmurta Qibul Qabirah Orang mu'min Yang melakukan Dosa besar Itu menjadi kafir Apa Anda Ahli sunnah Berpendapat Tidak menjadi Kafir Sementara Yang khawarit Yang lain-lain Berpendapat Menjadi Kafir Nah Imam Suyuti Imam Ghuzali Imam Shafi'i Semua Itu Ahli sunnah Sehingga Kalau ada Orang Ahli Rokoh Ini Mesti Maksiat Bilkufri Watakdibi Alasan Imam Shafi'i Bala-balani Itu Ulama Sakancan Itu Uang Nggak Wiskadung Bener Diridani Allah Itu Sifat Orang Tau Salah Kalau Balani Malik Uang Nggak Bener Diridani Allah Sifat Orang Tau Salah Orang Allah Seneng Kue Itu Status Sifat Lihukafir Allahu Anhum Aswa Alladhi Amin Kok Amal Melayu Dahlah Didadak Di Sepuro Sinten Allah Caranya Piyah Caranya Tidak Poin Misalnya Sampai Ngobet Dahlah 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 Semuanya Komitmen Dahlah Zino Tapi Sampai Dahlah Berarti SMS Dahlah 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 Tapi Kalau Dahlah Dahlah Insya Allah Baru Dahlah 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 Di Sepuro Tapi Dahlah 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 Sampai Dahlah Dahlah Tapi Sukses 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 Nunggu SMS Misalnya Gerai Rim ut derrière Sampai Dahlah 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 Dasar Dahlah 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 Insya Allah muka-muka yang cilai itu di sepuluh misalnya kita buat yang berhubung, maksimalnya kan matahini matahini kan sudah besar, tidak dihindari mau ngecek, bocak, keretak, nah itu, ya itu bisa, ngementarikan itu kan tapi WAP tiba-tiba diimplementasinya jadi misalnya geding, opsi tertinggi kan matahini misalnya gak matahini baca sikile atau baca tangan, kan berat walaupun di tiga lukab, mau karek ngerasani, ngecek, nah itu lumayan ngerasani tetap, tapi lumayan kemudian kiai-kiai rata-rata ya ngerasani mereka manggel, tidak dihomong, jadi udun akhirnya ngerasani, kiai-kiai agar kita mau ceritanya lawan politik, mesti ngerasani mereka mau diimplementasinya jadi udun tapi kalau tidak tiba-tiba matahini misalnya kiai yang jenis seperti ini orang-orang yang senang koran lewat konser, lewat MTK mesti ngeritik mesti kemarin lah, mereka senang, kalau MTK dikritik ya ngerasani, tapi apa ini kalau yang senang MTK ya ngerasani kiai-kiai kiai 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 wang kok gak gelam siar, koran buta siar, wang islam buta siar sepuluh-unuh ini lah sepuluhnya ini kan ya rasan-rasanan sampai sementing gak santet-santetan ini maksudnya itu disebut apa? inta cittan ibu kaba irohmatun hauna anhu insya Allah nukafir angkum sahiatikum jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar yang kecil insya Allah dimaafkan ini penting saya aturkan nah kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa berarti sekali dosa dia jadi kafir ini masalah bagi ahli sunnah ini penting saya aturkan ceritanya mengaturnya wang tidak bakat soleh mabuknya ini mencegat bodoh ini ya santri berkodoh ini orang tua-tua geng akhirnya korbannya ya? santri berkodoh ini bodoh ini wang lio, wang abangan, preman, orang kenal yang dikenali santri, akhirnya korbannya bodoh ini ya? kalau orang tua-tua bodoh ini wang lio balik-balik tapi kalau orang tua-tua sambat macam itu jatah kadang-kadang kebodoh ini jatah sampai saya ceritanya zaman Nabi ada orang jadi abduh ini adalah hadis di Bukhari dan putih-putih wakana yulak ke bukhimarun ini sampai ngundang kaca-kaca itu khimar wakana yutuhi ku rasulah waikasirun ini senangannya menggoyok dengan kaji Nabi kaji Nabi orang yang sering serius itu mergok mimpin perang macam-macam aku tidak berdoa itu berdoa tapi itu tidak mabuk ini mencetikkan Nabi saya ingin mencetikkan Nabi itu mencetikkan Nabi itu mencetikkan Nabi tidak akan mencetikkan Nabi itu mencetikkan saya ingin mencetikkan Nabi saya ingin mencetikkan Nabi tapi saya minum tidak menggoyok saya ingin mencetikkan Nabi saya ingin mencetikkan Nabi akhirnya singkat cerita Nabi itu profesional Mas Yosantri ini tidak salah ditakzir dakzirannya Syaribul Khomri tidak ada batasnya tidak ada ukurannya memang di Quran tidak ada sehingga kadang nabi jilid 20 kali kadang 80 kali biljaridi wani'al ini yang khusyuk-khusyuk ada hadisnya jarid ini apa? apa? pelepah apa? kurma wani'al itu sandal, jadi ada sohabat yang sholai-sholai itu ditabukkan sandal kadang ambil tapi ibaris itu yang ada, nanti jilid itu bosan jadi cara yang ngaceh, polisi syarih-ateh nanti apa? bosan sehingga cerita ada sohabat yang ngomentari begini ya khimar, ya mal'un pokoknya di kweku khimar, kweku mal'un saya masih ingat betul teknya itu kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah nabi duga la tal'anuhu fa'innahu yuhhibbuwaha wa rasulullah itu dalilah ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa'innahu yuhhibbuwaha orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan rasul saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab ikhya takbirnya begini nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiyat dari status mencintai Allah dan rasul sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiyat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiyat itu gawan kita itu misalnya seperti ini, saya masih ingat, saya terus nganti rongjam bareng Allah, akbar, takbir, Allah terus berarti, saya masih ingat mencintai Allah kalau tidak mengambil Allah dan rasulullah jika cawetak orang yang bisa mencintai, saya mencintai cawetak, saya tidak bakat wali Faham ya? Akhirnya pilih terus, raso lalih Allah, orang-orang itu pilih ini, pilih ini juga keren, dibaringnya lalih ini penting kalau ngajak, kalau bahas ini saya masih hafal takbirnya di Ihyak di beberapa kitab ahli sunnah falam yukhri jubil maksiyah anil mahabda orang ini tidak dihilangkan sifat karena maksiyah itu gawan bodoh gawan bodoh, gawan lalih gawan ngebut, gawan macam misalnya ada anak papak, bodohmu setia katut rondo terus orang yang ingin ini, jadi katut rondo lalih anak bodoh, orang lalih masalah, cuma orang bisa lalih rondo, tapi orang lalih anak bodoh orang nyatanya dua jadi dibagi, jatai anak cuma orang yang gede, darah itu lalih anak orang lalih, mulai ditakui jenis anak jadi orang kelas pironi jadi orang ditakui kalau orang lalih anak tapi orang lalih anak tapi orang lalih anak jadi orang lalih anak nah yusra'alaikum, selama ini kamu kan begitu saya ingin aku ditakui kue nyebut duit di Allah sedihnya kerja demi duit kerja demi duit ngamuk bojo demi duit tapi aku bawa tabung yang bangun, yang beli siran temari yang kedua terhormati di mana-mana di mana-mana ada di kedua ya di temari ya di bareng duit pas pergi, lalih anak lalih anak terus aku bilang, wah berarti menuhankan uang gak ada seperti ini apa itu persoan kita itu tidak apa kita itu sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja tapi tidak menjadi kafir tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan Rasul jadi orang mabuk kalau ini orang orang kiai orang gede kereman teman-teman kadang ada orang kereman tapi orang kira seneng kiai karena itu ada masalah ada orang rasul ada konser sholawatan ada yang ada masalah maka ini nyatanya pas sholawatan yang ada awal untuk hidayat akan menikahi komentar apa gunanya dengan sholawatan tapi rasulat kalau yang ini akan ada sholawatan rasulat terus jalur hidayat itu kalau yang ini tidak menuhi ada di jelurus yang ditemukan ada yang tidak sebab itu hidayat ada yang ada ada yang ada komentar orang ramai jadi pengiraan kalau begitu jadi aku mengatakan ini yang ini ada di kitab ahli sunnah wal Firma sama asli, saya mengatakan ayatnya pengiraan saya bahwa Fasaku harus memiliki kufri dan tidak jadi 2 Fasak sebab kekafiran dan sebab tidak ada Allah, itu lagi ahli nerokok kalau Fasak-Fasak itu ahli nerokok mau lewat, tapi orang nanti penduduk asli, KTP tetap suar, suar jadi seperti Nabi Adam, Mbak-Makmu ini suar, ini berarti orang marisi Mbak-Makmu Mbak-Makmu itu ahli, suar. karena ini kan, Fasak-Makmu itu Fasaku yang ahli nerokok, yang berkufri dan tidak ini berarti, penting kalau atur, karena Mbak-Makmu itu tidak ada di sini, orang dihukumkan, Nabi di merajam, dari sahabat-sahabat Mbak-Makmu itu dosok gede Nabi dihukumkan, di timbang dengan yang dihukumkan, yang dihukumkan, mengesahkan nyawanya hilang, demi Tathir disucikan lewat rajam, tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir itu menunjukkan yang dihukumkan, Nabi tidak berani merajam, karena Nabi hanya menghukumkan pada umatnya sendiri yang dihukumkan Islam tapi orang-orang khawar itu kecangkemban, mengatakan dia kafir, mengatakan dia kafir kemudian dihukumkan mengatakan orang khawar itu ketemu orang alih orang alih itu tahlilan biasanya di kuburan, kamu kafir? ya, kafir barang ada sholat, ayo sholat? tidak, tidak sholat, sholat beli orang akhirnya, ya sholat, sholat itu wajib, orang mu'men itu kafir bukan sholat akhirnya mikir khawar itu, iya, coba orang khawar itu saking goblok, orang dari sini itu kafir tetap dikong, mana ada orang kafir wajib sholat aneh kalau orang khawar itu aneh, aku goblok kamu nggak mau goblok mereka khusus mereka khusus karena khususnya itu kasus dunia ilmu khusus itu kasus mereka tidak tahu mikir bagaimana informasinya setuju jadi, kalau balik ini malah sampai tidak mengaku ahli sunnah itu ciri khasnya pemboten, ngafir, sebab melakukan ini dosa gede kenapa demikian? ini harus menonton awas tidak salah kenapa demikian? karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut alhaqzha liqabi annawoha huwal haqqo kebenaran yang absolut ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak berubah oleh penggemarnya oleh followernya oleh koelnya oleh siapa saja karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri sama sekali kita berbeda orang-orang pulak balik di sini ada yang kezal terubah juga banget siji tambah siji itu itu absolut rektor al-azhar yang berlaku lontai ini yang berlaku paham ya? menurut saya aku rektor al-azhar lontai tak apa isi eh lontai siji tambah siji lontai, lontai terus rektor al-azhar limau berlaku kembar lontai ya raih kebenaran Absolut itu lontek mereka, koruptor mereka, yang kena OTTKPK mereka, yang ngaji tafsir jalan mereka, musuhmu, tanggahmu, yang menggiat ini mereka, mereka. Karena kebenaran Absolut. Lihatlah ini Allah jadi pengirahan kebenaran Absolut tahu? Absolut. Yang Islam sholah mereka pengirahannya Allah, yang Islam Fasih mereka pengirahannya, ini maknanya khadis mengkola la ilahilwa daqolal jannah. Wainzana wainzara kaya Rasulullah, senajantau tahu zina tahu maling, jawabin Nabi wainzana wainzara. Merga wong Islam cik sing zina yadarani Allah pengirahan, sing maling yadarani Allah pengirahan, sing sholah yadarani. Merga Allah pengirahan kebenaran Absolut. Koyok loro, tabah loro, papat. Rektor Al-Azhar yang muni papat, lontek yang muni papat. Maka mereka mengkoli itu kebenaran Absolut. Maka berdasar komentari mereka, Allah tetap Allah, Allah tetap pengirahan. Allah tidak dibatalkan. Jika mereka menggakali Allah pengirahan, ya siapa saja. Jika mereka menggakali seringnya padang. Misalnya mereka lontek di lontek atau pekoi, atau cipet. Sereingnya padang, padang. Terus itu mereka mengalim, itu mereka lontek. Petang, petang. Ya, orang mengalim saharap. itu yang disebut kulja alhaqku wama yubadi ul batilu wama yuid, barang haqku nyata, lan barang batilu rabakal teko, mergok barang batilu raono, loro tabaloro limu olas, rabakal lono pengirahan yang ini Allah, ya rabakal malah ini eksistensi Allah rabutoh pembenaran siapapun dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah, benar meskipun itu lontek, rektor, pejabat, koruptor sama saja, semuanya ngomong kebenaran absolut sehingga kalau begitu, orang zina orang maling, orang koruptor ya sah munilah ilah ha illaw maksudnya nabi wa in zanah wa in sarok, orang kok islam pernah menghalalkan zina itu enggak, aku cakap menghami hadis, ngobrok, orang berber-berber orang ngono, maksudnya orang kok kontek islam pernah menghalalkan zina itu enggak, kebenaran absolut itu yang ngomong, raku duwang soleh siapapun boleh, ngomong kayak si cita apa si ciloro itu, presiden ini umuni loro, menteri umuni loro bandar narkoba ya umuni loro lalu, ini Allah sikta, Allah la ilai ilwaw kebenaran apa, absolut ini ngiling-ngiling, maksudnya disebut barang batilu, corak Allah seperti kulja'al haqqu wa ma yubedi'ul batilu wa ma yu'id barang haqqu na'wis teqo barang batilera bakal muncur barang batilu, barang sengurang haqqe kote maksudnya ketika kancing nabi dalam perjajian khudeh biya ini nabi perjajiannya dari suhail bin amr sebuti min muhammad rasulillah jadi suhail, ojo tulis rasulullah li alih, ngaku ngakonin adiknya rasul narku ngakonin adiknya rasulullah bakal tak perangi, tak hormati, tak cucu ngakonin adiknya rasulullah tulis muhammad bin abdillah itu karwan muhammad bin abdillah jadi kancing nabi kode si din alih, hapus enggak ya rasulullah, saya enggak akan menghapus tulisan muhammad rasulullah jadi kancing nabi ya enteng aku hapus, aku tetap rasulullah gak ada gunanya tulisan faham ya? akhirnya dihapus aku itu tetap rasulullah bahwa itu tulisan aku rasulullah dihapus nah ini karena kebenaran kebenaran absolut, kebenaran absolut yang mau ngomong sama orang itu enteng ya melalui ini jadi orang sholah itu yang independen alamat orang sholah itu bahagia oleh Allah jadi orang yang komentar sama orang sholah itu nyaman oleh Allah orang sholah dibahagia dengan tadi, apa kata mereka bareng dikomentari, susah oh sholah amatir sholah yang cik latihan yang ini faham ya? ini penting kalau aku tahu jadi dosa gede dosa itu mengafiri Allah dan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul karena ada orang yang yakin arah itu haram itu juga kafir karena tidak yakin arah itu halal lagi kafir, karena ini mengubah hukum Allah s.w.t jadi yang jadi kafir itu mustahilul haram kalau tidak mengubah hukum Allah karena itu orang sholah karena orang sholah itu yakin halal kafir tapi tidak ada yang yakin dosa gede muqfasek ini ada di aturannya ini ada di aturannya ini penting untuk mengatur karena mereka saat ini wadah kelompok yang disebut khawarid zaman Nabi disebut khawarid dari anggar orang muqmin dosa gede berarti jadi apa? kafir berarti saat dunia itu kafir mereka tidak tahu dosa apa? gede mengubah ini sabab jadi orang sholah di awal dia как tembak nah ves itu mereka seharai ketahui screeche makasih mereka keempat waktu ketahui kenaknya ketahui tapi mereka tidak mengubah osin menitik tapi ini yang bisa multipasih namanya bisa ketahui tembak-tek senyum di antren Tuhan si have hi sehingga seminggu ada yang berbeda, yang telur ngurang setahun bisan sehingga ada yang berbeda, yang berbeda eh? lalik lalik, lalik, lalik ini halal darai ini berbeda dengan umatnya makanya kewarid jari kanji nabi, elek elek kaumku rumur, siarul kholki wal kholika sehingga orang kafir elek orang kuarir sehingga orang kafir itu berperang untuk Islam kemudian Indawi,拿awai, yaa perang untuk Perang untuk Islam Donald Trump mencobanya perang untuk Indonesia untuk perang untuk Islam orang kuarir terperang untuk itu, yaa perang untuk orang kafir orang kafir tidak perang untuk kita, seperti dari kita Islam orang kuarir terperang untuk Islam di dalam daerah ini perang kembali karena ini abut-abut itu coba ini islam menghadapi orang khusyuk orang ngaji ini sebut Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbarumin hujahilun mutanasiku jadi gede-gede ini kerusahaan orang alim seng Fasek tapi lebih gede mana orang bodoh ahli ibadah mereka mesti kecangkeman fatwa problemnya itu tetap kecangkeman presiden wedok ada rasa gubernur wedok ada rasa yang terasa itu menyatanya gubernur wedok saya rasa harus terjadi karena pengeirannya soal kita harus menurut yang wajib menurut kita bisa sholat dipimpin dengan wedok kita bisa pikirkan teman-teman kita bisa lakukannya bingung kita bisa bingung kita bisa bingung kita bisa mikir kawarit takwara kita bisa mikir kawarit kawarit itu caranya mikir karena itu juga gede lsm-lsm yang ngaji rapati tahu sholat itu juga kawarit itu caranya mikir ini singkat cerita ini nabi itu punya uang banyak ketika habis perang hunan uangnya banyak sekali karena nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena hunimah itu abu bakar yang sohabat pilihan itu gak dikasih umar ya gak dikasih ali gak dikasih ada orang namanya akrok bin habis uyainah bin hisen beberapa orang kores yang baru masuk islam hari itu itu dikasih unto 100 ada yang 200 banyak sekali dikasih banyak sekali bahkan ada orang dikasih wedus itu mah benal jabalin itu ada yang hitung sekitar 4 ribu ini Mekah kan ada 2 gunung kecilnya itu wedus antara ini kandang itu diputirin apa gunung itu sepak singkat cerita ada orang kawarit ini tuh sholat terus batu aja ngecap tapi juga ngecap orang liat batu aja ngecap itu juga ngecap itu juga ngecap tapi bukan berarti kawaritnya tapi bukan berarti kawaritnya tapi tidak yang terlalu bangga itu kawarit itu juga ngecap itu tidak ada jawaban dari sunnah rasul tapi juga terlalu bangga yang jawaban itu ada kawaritnya musuhnya ya coba karena ibadah itu biasa kalau tidak meyakini jubah sunnah ya coba yang meyakini jingkot sunnah ya jingkot ya jingkot tapi tidak usah kecangkemban karena orang itu orang rasulah yang jingkot ya oke itu kali tidak saya cadar dengan jilbab ya bangga mereka perintah Allah tapi tidak usah bangga orang nakal jilbaban ya biasanya ibadah yang ikhlas ibadah kalau ada alasan nyerang orang liat itu ibadah apa ya tapi ibadah ibadah mereka berpikir mereka berpikir jaman akhir jumatan orang-orang itu mereka menganggung minyak terus mereka minyak mereka berpikir mereka minyak mereka minyak itu lagi minyak jadi apa minyak itu minyak jadi mereka dilatih dengan ibadah itu rasa kecangkemban singkat cerita si khwari tadi sholat 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 terus bareng kurungwana pembagian tidak adil protes ya muhammad sebagian riwayat itu muniyah rasulullah tapi banyak juga riwayat mengatakan ya muhammad ya muhammad iqdin muhammad kukudu adil orang yang sudah lama islam tidak kamu kasih kok yang baru islam kamu kasih banyak ini pembagian yang tidak adil yang tidak mencari rindu Allah karena pikirannya khwari seperti LSM seperti kue barangnya tidak se-islami suwi kudu untuk apa tidak islami hanya kudu untuk sidik jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak yang amal soleh barusan harus dapat sedih masuk akal kenapa khwari berpengaruh karena masuk akal mulanya itu juga geman apa-apa sidik agama itu tidak butuh akal agama itu butuh senang pengairan singkat cerita nabi itu masih happy masih inginkan begini mau pengairannya percaya aku kira percaya aku masih enteng jawabannya nabi umar marah besar ya rasulullah beri izin saya saya bunuh orang itu padahal umar ya rantuk bagian tapi dia tidak senang nabi digugat itu tidak tidak senang singkat cerita nabi masih kerasau memberi penjelasan ini loh orang-orang yang islami suwi itu senangnya islam mereka mergok islam tidak karena harta sehingga mereka tidak seperti itu tapi kalau mereka yang baru islam itu tak kasih servis supaya dia senang islam sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang islamnya baru itu itu ini logika nubuah jadi kalau aku mesti tidak di duit aku seperti mustafa yang penting dengan islami suwi mesti ikhlas ini orang ikhlas itu kebangetan mestinya seperti itu aturannya dalam menurut wakna tidak sama dengan mu'min dan itu begitu akhirnya orang itu menerima penjelasan nabi nabi tidak mau terus ngeloyor tidak mau menerima penjelasan nabi ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dhul Khwaisiroh ketika dia meninggalkan majlisnya nabi terus nabi komentar tadi masjur itu orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya moco Quran tapi mau maknanya tekstual terus senangannya ngafir-ngafir umatku nah itu diantara sifatnya itu gini yukotiluna ahlal islam wala yukotiluna ahlal awtana jika ngerasani orang muslim senangnya rakaruan jika ngerasani pendih atau orang kafir rapati senang coba orang-orang Fasek itu jika ngerasani semangat pendeta PKI jelas kafir ratau dirasani nabi kiai rasani kakauan nabi bambu tidak sering cerita orang islam aneh ada kiai di mobil urus dari kedua cina di bus 10 ratau dirasani nabi kiai nabi kiai nabi kiai nabi kiai di mobil urus dirasani tangga nabi kiai ke kedua cina di bus 10 rati padahal dia pengurus mecit lakauan lakauan jadi tetapi ratau mikir ini pengurus mecit sholah tapi ratau ngaji lakauan kiai ke duniaan hidup kiai kiai menurutku biasa yang cina orang kafir di dunia ratau dirasani harusnya nabi kiai kekuatan kebatilan alhamdulillah kiai harusnya mesti jangan begitu tapi tidak gara-gara bisik kiai semangat semangat karena tidak ada ilmunya kenapa tidak ada ilmu ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten makanya ngaji agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan Abu Bakar misalnya Abu Bakar ketika jadi khalifah orang yang ikut Perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fatih Mekah itu sahamnya sama diprotes Mbak Umar kenapa harus sama mereka itu pernah lama musuhi nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah jadi Abu Bakar wong-wong Badar itu mulia ini indah woyupan diwales awos warga lalau apa tak wales ini dunia ini dunia ya podo ngerti pegawiku ya gajinya podo ini cara berpikir nubuwa faham ya cara berpikir nubuwa nubuwa itu cara berpikir misalnya sampe tak bedai wong ansur itu biasanya nulung nabi apa ditulung nabi gak jawab maun nulung nabi bertahun-tahun nulung nabi dunia ini dikakna nabi nyawanya dikakna nabi heroik demi memberi ke nabi memberi disebut ansur wa wa ansur rasuli ketika nabi Fatih Mekah orang-orang yang baru Islam dikasih banyak orang ansur gak dikasih sama sekali ada satu dua satu dua gak sampe sepuluh satu dua orang ansur yang masih muda bilang gini ternyata rasulullah itu gak adil kita-kita yang nolong lama gak diberi yang baru masuk Islam nolong ber jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi singkat cerita nabi dengar akhirnya memberi penjelasan sepertinya kita biasa jadi pahlawan ya kita jadi pahlawan terus gampang aneh orang yang biasa heroik oleh nabi saja heroik saja bermental memberi-memberi jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental menerima ingin mendapat ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima itu nubuah nubuah yang berbeda dari LSM kalau kita pikirannya yang nolong suwi itu pikiran berjuwis pikiran kapitalis berarti nolong nabi itu transaksional yang nolong suwi untuknya sepertinya nolong suwi nubuah yang orang-orang justru nolong suwi nolong mati dari statusnya penolong Allah dan rasul tapi kalau nabi nabi nolong suwi berarti statusnya pentomak Allah dan rasul pengatok Allah dan rasul saya senang dipangkat nolong suwi nolong suwi nolong suwi nolong suwi tapi zaman akhir didik ini itu minoritas saya becok itu nolong suwi nolong suwi nolong suwi nolong suwi itu nubuah makanya orang yang biasa sholat terus tahajud, witir kadang-kadang orang-orang dipandung mereka senang senang kalau malah ditransaksional jadi tahajud menami di dunia tetap melarat yang tidak tahu di dunia menurut itu tidak Islam Islam itu benar Islam salah mulai cilik ini penting kalau latih orang-orang dilatih pikiran nubuah ini bukan masyur hadis ini masyur sampai kalau tidak percaya lihat di musnad Ahmad rawinya itu Abu Said Al-Qudri ketika ada orang ansur komentar gitu itu nabi dengar masyur nabi nyuruh beberapa sohabat kumpulkan semua orang ansur fi kubatin khadiro khadiro itu kubah barang dikumpul wakabeh Umar mau masuk ada apa Umar saya ingin dengar enggak kamu ada orang ansur gak boleh masuk semua gak boleh masuk kecuali orang apa terus nabi pidato nabi itu luar biasa pertama ngetikan gini apa betul kalian ngomong seperti itu sohabat-sohabat mulai wedi saat dibenuh badai itu sohabat senior ansur ngetikan begini Ya Rasulullah amadhu ahlamina falayakulu nasi'an orang-orang terpelajar diantara kita yang sepuluh-sepul gak komentar apa-apa itu ada satu dua yang masih muda nabi yang nanti penggalih jenis mulai wedi terus kok ngomong apa yang nom nom jujur aja ini ikut Ya Rasulullah kita baru model bagi-bagi ini orang ansur kok jenang kalah ini kan disikna tiang-tiang kures yang nambih islam terus dari nabi itu ini hebat betul kan jenabi nah 20 orang-orang yang lagi islam saya berniat� Herrony itu tidak sedih atau tidak membantu tidak hanya membutuhkan do it hanya tidak menandangkannya kepada orang yangislam saya kuku mulai tidak men employees tidak vengal tidak w gestion Mereka mulai, gampun, kayak ada kabin Nabi juga Akhirnya kanjin Nabi di Gowong mulai, Tihang Ansor, Moro Putih, Medina Uang Mekah yang masih masuk Islam Jika duit mulai, ketika pedos mulai Untuk pedos kok mulai Mesti ini mulai, enak barat untuk kanjin Nah waktu itu kalau ngerti Ada kiai besar di dalam Masak pitik, masak Macem-macem enak, tamu yang lagi seneng kiai juga makan Cahadalam tidak ada orang keduman, padahal yang masak Tapi tamu-tamu yang seneng kiai umat-umatan bermangankan mulai ke dalam awar kia ini terus untuk ilmu untuk mulai mesti ini lebih hari ngomong untuk daging lah untuk kia ini mulai jadi aku nubuah kenapa? akhirnya aku ansur ada wangis Rodina ya aku nabi itu ada perbandingan mereka-mereka setelah takut berbeda aku mulai aku mulai ke dalam Medina wa tarjiuna antumbirkhalikum ma'a rasulillah wangis yang ansur masyur itu hadis terus ketika kamu ansur nangis Nabi Dawus yang terkenal al-mahya ma'yakum wal-mahmat ma'at-mahmatukum aku rib sing rumat ya kuwe aku mati ya kuwe terus nabi guntur di Medina wang-wang Mekah ada cowok untuk sapi wadus wang-wang iku menang terus akhirnya ngelahirnya ngomong yang geding gitu makanya juga kaget kalau ada wang Mekah orang-orang Islam merahpati bener ngafir-ngafir wang paling turunannya yang iku tapi sensitif tapi tak ngomong bener ngomong ya bener ngomong katanya turunannya yang iku sementara orang ansur itu heroik menolong kanjeng nabi-nabi itu nabi-nabi itu nabi-nabi itu nabi-nabi 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 Tidak kuat Tapi kalau aku kuat, kalau aku kuat Misalnya aku menurunkan Nabi Mustafa, misalnya lebih akurat Tidak rata apa-apa Terus nolong, nanti-manti Problemnya, narasi tulung, ya mati Mesti ini turun pangkat Sampai nolong, kok jadi? Ditulung Maksudnya kiai itu menditiwong yang sering nolong Terus nolong, terus kiai Tapi kiai zaman akhir menurunkan Nabi rata Waduh, itu gimana pas-pasan Kiai ini soalnya ya pas Waduh, pas-pasan semua orangnya Berdikai itu malas Akhirnya ya terus Rondok transaksi, halus, dagang Jadi kayak orang buah, orang buahnya Marung halus ya Salam ternyata sekat Tewu, pagi makan rong piring Marung ya tak mau Ini dari resepsi dari Marung apa Marung halus ya Lalu ada Marung halus Mereka sekat Tewu, bareng makan raya enak Tanduk benda bodoh sekat Tewu Hahaha Jadi mulai ngaji Ngaji itu ada logika Apa, logika apa Tanduk benda nabi raka pengen Waduh, yang biasa heroik Mulai kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia Ya keliru Bapak pahlawan Indonesia itu ikhlas Bareng anak putuh nejek roh silsilah Aku putuh si A, putuh si B Nuntut Kududati Presiden Menteri Aku putuh si Jerman Aku putuh si A, putuh si A, putuh si A Bapak pahlawan Indonesia itu Udah salah Jelas kok Ini memang mati Akhirnya namanya Dan saya kira Zaman akhir Tapi harusnya ada seperti itu itu yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati, itu hebatnya Abu Bakar Umar atau menuntut kancing Nabi, mereka bangga, jadi ansur wah wah rasul, sampai orang-orang yang ansur itu diusir, jadi ketika mereka pindah ke Budi, Medina itu kan meninggalkan harta-harta mereka, itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka tidak menerima, kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya saya malu, dulu saya tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi, akhirnya wakfun lillah, sudah itu milik Allah orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belosin itu, kanyain Nabi sawusifatu Mekah itu ada yang masih, itu apa dibalik, ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah kita malu menerima lagi, kalau saya balik, Alhamdulillah, cek utuh, makanya orang bakat soleh, bakat kapitalis memang, orang bakat soleh itu ribet, tapi zaman akhir ini saya juga semuanya, tapi kalau saya mau cerita tentang jenengan, saya juga gemar dengan utak waris, utak waris itu semua dikonversi dari materi, Islam suwi itu dihentikan, mulang suwi itu dihentikan, mulang suwi itu dihentikan, mulang suwi itu dihentikan, mulang, dengan bermulang, ya sudah, bermulang, ya sudah, apa yang rezekiku, untuk rezeki, ada orang, ya orang, tapi dihentikan, agama, ikhlas, ada transaksi, ada, jadi tidak boleh, misalnya dalam konteks ngaji, dihentikan, 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 terus dihentikan, untuk penghormatan saya, tidak boleh, yang biasa khidmat, khidmat saja, jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah, itu tidak bagus, dalam hukum heroikma ya tidak bagus, dalam hukum ansor ya tidak bagus, dalam hukum etika ya tidak bagus, mulanya orang wakuf itu mencari, wakuf itu maknanya mandek, tarifnya wakuf sebuti, kot uroko batil mawukuf, anil mawukuf aleh, hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakufkan, malah disebut mandek, nah, saya tidak bagus, wakuf macet, anak putusnya kecangkemban, jadi takmir, wakuf ini mbah, kenapa akurat jadi takmir? ini, wakuf itu bentuk ceritanya, kalau itu bukan mbahmu, kok malah anak putusnya hilang, jadi pengurus macet, ya tidak layak, tidak layak repot, cuma lumayan, tiba-tiba ambisi, yang tidak tahu, wakuf, yaudoh, tapi anak mbah kelas putusnya saya, ini mbah kamu beli Indonesia, mbah aku pahlawan, mbah kamu kabe pahlawan, bedanya tidak ditulis, kalau mereka ikhlas, mereka terkenal, tidak tapi pahlawan kan tidak yang ditulis-tulis negara, mungkin ribuan, jutaan, rumah saya, yang ngusir lontok, yang ditulis, saya, ini pahlawan nasional ditulis negara, tidak ada 50, hanya 200 lah, ada yang ngusir lontok, orang-orang 100, ada yang bawa fatih, orang-orang 100, jawab, yang ditulis pahlawan jutaan nasional, mereka, orang-orang 100, tidak ada, bisa tidak orang-orang 100 ngusir lontok, ngusir jepang, jutaan yang pahlawan, cuma dituliskan tidak sedang, tapi saya tidak ditulis, tidak bangku, saya tidak ditulis, tidak mungkin ada yang berlalu, kalau orang pahlawan ikhlas, hanya berlalu, itu mungkin ada yang berlalu, itu mungkin ada yang berlalu, tapi tidak, tetap saya tidak ditulis, kalau orang itu dulu, mesti orang pahlawan, nanti di daerah lodo, mesti orang tidak ditulis, yakin ya, itu ada yang berlalu, tapi orang-orang anak putusnya pahlawan yang ditulis, kalau saya mau luhur, tidak mungkin, mbak Edok, mungkin, 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 kalau saya tidak ditulis, misalnya ditulis, pahlawan, misalnya, siapa si A, mesti orang penderita, tidak mungkin, ada sarana-prasarana yang difasilitasi masyarakat setem, setem, dan itu tidak kalah heroiknya, kadang malah tokohnya roleh mati, saya mau mati, saya mau ngebom, sampai jalan-jalan tokoh, saya mau ngebom, akhirnya yang ikut mau dibom, tidak ada catatan ini, yang mendelik, ditulis, saya mau ngebom, mungkin, meskipun dilihat, ya benar, kalau orang itu mati, dampaknya lebih besar, tapi kan akhirnya, pahlawan ditulis apa, tapi kalau saya ingin, kalau saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, anak saya hassan, meskipun, kayak anaknya bapak, nanti kalau tidak dihormati murid-muridnya bapak, ya biasa, karena bapak ngamal itu ingin dapat ceritanya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu, kamu nanti hidup sendiri, makanya, kaya-kaya alim itu jarang, mengalami anaknya sering dilan dengan alumni, meskipun ya jaga silatur rahim, tapi tidak boleh sering-sering, karena tadi, kadang alumni tidak ada yang menikuskan, tidak keseringan, tidak ada yang sama sekali, tidak ada yang pedat silatur rahimahri, tidak ada yang dihormati, tapi tidak, tidak serius, pasti tidak serius, karena takut duniawi, tidak sering dilan, tidak ada yang pedat silatur rahimahri, dihormati alim itu surat alam, tidak ada yang ketemu-ketemu, semuanya ya, makanya jarang, bodoh-bodoh orang alim terus maju, pertemuan ini itu jarang, karena ini orang-orang diorganisasi, umat yang ini, pengguna perempuan, selesai wani perempuan, itu tidak ada yang dihormati alim silatur rahimahri, yang tidak dihormati alim transaksional, terus berhormati alim, orang-orang yang ingin berhormati alim komentar kamu, kamu komentar, kan tidak ada orang yang menunggu komentar anda, kenapa anda, tapi yang jelas kalau sukun, yang biasa pahlawan, itu pahlawan saja, yang biasa heroik ya, heroik, itu berarti Rasulullah SAW, di sini orang ansur, saya bisa menolongi aku, orang-orang itu islami lagi, hubungannya berhormati, hubungannya berhormati untuk kita, tapi tidak seperti itu, bukti yang tidak berhormati, mirip saja berhormati karena kita mulai, sehingga mau keingin aku, tidak berhormati untuk saya, dan kita berhormati. Tidak hanya seperti itu, tak hanya berhormati saja, maka akan berhormati saja. maka akan berhormati oleh Rasulullah SAW, dan itu akan berhormati seperti itu, tidak bisa berhormati oleh Rasulullah SAW, tidak akan berhormati oleh Rasulullah SAW, Mereka memberi terkumpul yang lain, lillahi, aku berapa raridu, orang-orang baru untuk waduh, untuk sapi mulai, aku mulai ke wakku terus Nabi Masyur menghentikan al-mahya, mahyakum wal-mahmat, mahmadukum aku rib, ya bareng kue, mereka yang melindungi aku, sehingga aku mati bareng kue seakhirnya, saat ini, di Medina, aku suka, mereka merupakan Saryani Nabi yang mau Nabi di Saryana Mekah tuntas Medina karena tidak ada rukun haji yang ditemukan di Medina orang-orang Medina murni, orang-orang Saryani Sintun, kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kanji Nabi, orang bales jasa biasa, itu Medina, anak turunnya Ansur, bakal melarat mulai ciri khasnya orang Saryani, itu bales jasa jasa di Nabi, itu bales jasa Ansur dengan kiamat, kue urib ya, itu bales jasa kue wali Songo, mulai jari bapak, anak-anak, bapak itu sering bilang waliku keramat, laku sakit pak harus mati ya keramat, ya itu sunan bunang, yang mati, nguripi, yang ngurip sunan bunang, yang pundut, itu orang parkir, orang dagangan, ngurip kabih, baru masih mati kue urib, itu ngurip, nguripi, hihihi waliku rakyamat, kue mati, itu nguripi, kue orang Ziarong, ketua panitia, ngambil selisi, hah itu nguripi, orang piro, orang parkir, sunan bunang, kue kramat, mati, wiskap udut nguripi, yang ngurip, kue urib ya sudah terus ya sudah ada yang mau aku mikir sampai dilatih berpikir kita ini lama sekali di didik kapitalistik cara berpikir itu mendapat mesti bangga itu kalau memberi alia dululia akhirnya sekarang orang ansur lama sekali bermental alia dululia maka nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir fatuh Mekah mereka ingin dapat wadus dapat nabi tidak ingin malah hati ke iblis mergulah kepengen pangkatnya orang ansur turun dari memberi menjadi menerima dan menerima orang ansur karena orang-orang ansur menerima konsep nabi seperti itu orang huarit yang orang nombong itu dari rati yang orang yang kagetan ke orang karena kita tidak dipikirkan berarti utak huarit lera ini utak-utak mereka bangun majid menerima nikah baru ke singgir kota amir alhamdulillah seorang orang angkuri ke pakir malah enak tidak repot apa 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 tidak repot menerima kasih orang-orang wakufnya biut-biut saya jarang menerima tapi saya ingin penasih itu jadi saya harus dilatih seperti itu meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus harus begitu ya sudah nanti tapi ya sudah hilang-hilang nah hilang-hilang wakuf itu memutuskan hubungan pemilik harta dengan yang diwakufkan saya bisa dalam wakuf itu memang mantat hubungannya yang mengwakafkan sama harta tadi sudah terputus enak apa yang diputus sangat mengiklase yang inginkan sudah berkumpul di dunia yang berapa saya inginkan saya inginkan nah ini ikhlas yang dilatih saya inginkan yang inginkan saya inginkan saya inginkan tidak inginkan apa orang dilatih ini ada ulama-ulama ini sampai terpaksa nganggung ngerti kanel ikhlas ubi, anggapnya kayak ngising bar lali sampai seperti itu, sangking manggel jadi ikhlas main manti, orang amal anggapnya kayak ngising bar itu lali sayyid khasan itu, butuhnya kanji nabi sayyid khasan ketika ditanya orang ikhlas apa itu ya al ahmaq fi malih, orang yang urusan duit raroh itu orang ikhlas orang yang goblok urusan duit itu, orang ikhlas nganggung tukang namanya yang cukupus ubi e mojir nabi sayyid benda benda sayyid orang yang kode bawa … ikhlas yang yang urusan bak evitar lalim ngamal itu kesunatannya lalik ini tidak berlaku, akhirnya tidak berlaku jadi anaknya pak ngamal itu ikhlas, ikhlas itu alamatnya lalik tapi cari bapaknya, tapi lalik itu alamat pikun itu ada yang berlaku jadi kalau sudah berlaku, ngantos datu setiang itu kawari itu pokoknya di transaksionalnya, kalau itu yang di bawah itu di bawah, di bawah itu melakukannya amal sholah itu senang karena kita menyesal ya kadang-kadang di tanggunggu-tanggunggu, di budi mawana kita balik balik, menjelesaikan konflik ada ibu sepuh di rumah anaknya tertentu untuk rumahnya yang nyewa, yang nyewa, yang tidak nyewa bareng ibu mati, ngerasa paling berhak untuk rumahnya anaknya yang nyewa rumahnya untuk sidik kalau aneh orang mengamalkan ibu itu ibadah insya Allah menyimpan poin ya, tahu orang nyatanya di bawah itu paling berhak untuk rumahnya itu aja orang mengamalkan sholah dan menyimpan poin, ya jawab ayo jawab menyimpan poin lucunya bareng untuk rumah, darah ini Rp 4.000 ratusnya saya ini misalnya ibu itu lorong tahun saya ini gaji UMR yang hitung dengan tukang hitung misalnya gaji UMR ini Jogja 1.5 juta apa tidak 1 juta, saya bulat 1.5 juta berarti setahun itu tidak jawabnya 18 juta 18 juta yang telur yang telur yang telur tahun 5-4 juta ngerumat telur tahun yang telur tahun yang telur tahun 54 juta berarti itu terus dulu sepakat bergodeknya ngerumat tapi sama si kemat selesai kan itu bagus dihitung poin kalau saya belum balik kalau saya bingung sekurangan rumah saya berarti tidak rumah tapi rumah lainnya masih lagi tetap saya bingung saya bingung saya bingung saya ketat saya bingung saya pikiran saya ketat saya ikhlas saya ketat akhirnya akhirnya serangnya alhamdulillah di doi orang Raja Allah alhamdulillah pengen mulai orang itu berpikir nubu mau montaibir seket pindah itu nalorone tolong tahun kadang-kadang setengah tahun mati tetap untuk orang indah kadang-kadang di rumah itu gak gue pensiunan loh orang-kadang di duit dua orang di duit rumah itu tegali yang tua pensiunannya ya Allah ya Allah kesti kesti kalau rasa gede itu sejenis-jenis kue gede orang-kadang yang di mental orang-orang kayaknya gede orang-kadang yang di mental orang-orang orang-orang itu biasa waj rasa gede rasa seneng itu biasa waj kalau ngajikan itu hebatnya kanjik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dek orang ansur bahkan orang ansur itu kuisin juga dunia yang dikisit ada kanjik Nabi akhirnya Nabi nanti maksa masyur jadi zaman sahabat menghajirin tiga orang medinan misalnya Rukhin tidak di rumah musufat dikisit orang ansur bareng saat nabi mengalahkan Bani Quraid Bani Nadir kan seputar Medinan itu orang ansur mau diganti terus nangis Ya Rasulullah waduhnya yang murah malah menangis nangis tersiksa gak ingin dikembang kue betul nabi untung Nabi menangis kue pusing kiumat model apa ini Alhamdulillah kakcik Nabi rapat kawal kue makanya kudus sohabat dipilih pengiran goblok mesti dipilih orang-orang pilihan kakcik Nabi dipilih sohabat yang josh-josh seperti abu bakar rumah dipilih kue kue pantes kue ya zaman akhirnya islam ini cukup ngalor gitu tafsir jari sani merka bangga mbak mbak yang nopo ansur padahal beliau yairah tahun 800an menikuk gurunya ibnu khajar nopo al-hay tapi tapi mbak nyebut nama derahnya tapi nabut nopo zakaria ansur ketika ditanya kenapa anda menisbatkan kakal ansur aku aku bangga mbak kui orang yang nolong kan orang yang mendapat dari nabi tapi yang menolong nabi pun kalau terus ini jelas yang darani fasek yang ahli nero itu bil kufri sebab ngelakuin apa kekafiran itu tidak ada pada kita umat islam seluruh dunia mbak fasek itu kan tidak menghenti ngafiri Allah lantai 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 sebab itu fasek mereka bukan fasek yang melebu famak wahumun nah hanya ya di seksu pantas-pantas tidak salah tapi orang nanti berhabitat nopo nero 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 terus walanudhikon nahum nih walanudhikon nahum kulamah aradu semangsa ngarep ahli ahli mengecewan wakil lantai nahum ahli nero ahli lah benar ini seksan nero Allah areth adab apapun markup 8-0 pria kematian saltwater enaknya kalau nih 3 maklumlatnya bakal ngecek dikontrol kita, dikontrol kita, berguna, berguna kita, dengan kemungkinan daripada karena orang-orang yang beradaan kita sudah dapat lingkungan dari cerita kaya kita, kadang-kadang kekontrol itu tidak dilakukan nya, bisa kita, tidak ada berguna, tidak ada Banyalah Allah Duna al-adhabil akhbari orang-orang tak Seperti itu Seksa yang besar Bila al-adhabil akhbari seduruhnya seksa yang besar Rupanya al-adhabil akhirat itu Misalnya seduruhnya seksa akhirat Jadi ini harusnya untuk seksa ke Allah Karena kita Maksudnya Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad Di malam apa? Isra Kalau milik ini kan seduruhnya tidak ada bakas tentang Kanjian Nabi Muhammad Tapi ngomongin itu keliru orang Qur'an Karena bakas Nabi Muhammad Bakas apa? Bakas Parmi itu Ternyata itu Maksudnya khusus Allah untuk kanjian Nabi Rauh samarjek Karena Qur'an itu lakukannya tidak ada Allah yang kanjian Nabi Sama yang terlalu Kalau itu berkata Rauh samarjek Ini tidak ada Allah yang di marja ini Bukankah 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 Kalau Allah Rasulullah Rasulullah Tentang cahaya Tentang cahaya Jadi Tentang cahaya Tentang cahaya Akhirnya Di lapangan Hauh Hauh Lagi itu putuhnya Mursi Torek Saturuyang Yang di sekolah akrab Ini itu protes banyak Padahal putuhkan Pak Pak Kalau takut Mbahku sampai mati Orang menilai-lai Hauh Maksudnya Tentang cahaya Putuh Mbahku Mbahku Wah getun Getun Ngenyak banyak Maksudnya Ya Allah Kalau ini buat dari Torek Saturuyang Tapi kalau itu pengagum Torek Kalau itu mengerti Tadilya Kodiriya Naksabadiyya Macam-macam Maksudnya Tidak ada kitab Jadi kalau kan buat mantis Jadi Mursi itu kan bakat Mursi itu Bakat-bakatan Tapi kalau saya hormat sekali Tapi di antara Torek Saturuyang Ini miridanya seperti Huu Ini maknanya Huu Sangka dua mirsyaan Ayat Fa'alam Annahu la ilah ilah Ini dimaksud Kitab Imri D вышribat Apa Apa Uang DSA Dsels itu menyatu dengan dirinya Sehingga orang yang digunakan Allah Ternyata Ia Uuh Ya Ini Maksudnya DSA Jadi Dholes itu Dholes야ar Karena D Refch Rasul Oran Orang Walut Orang Nabi Maksudnya ada orang yang berkata ada orang yang berkata, mereka berkata berkata, mereka berkata, Mbak Nabi Muhammad Mbak Nabi Muhammad bisa menemukan untuk protes melihatnya, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya teman-teman, ketemu dengan Nabi Muhammad lainnya, mengatakan Islam yang di dalam bentuk Islam mereka berkata protes dia tidak bercerita Islam orang-orang itu selikor surat isra'wis kelewat justlimolas orang-orang itu sebuah cara hafal Qur'an itu, cangkemban ini ada justbirah biar apa? selikor justbirah berarti kita harus dibakas ini juga wajah ala largawe yang sunuhu yang musa yang musa-musa awil kitab bautauan gawe yang kitab taurat maksudnya musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab taurat tak jadikan sebagai petunjuk jadi maksudnya wajah ala largawe yang sunuhu yang musa-musa misalnya rujuk musa agak gelap ya awil kitab bautauan gawe yang sunuhu yang kitab taurat tak gawe wujudah wujudah kitab taurat diterangkan nabi musa nabi musa terangkan ngaku kitab taurat kita pulak balik ya maksudnya maksudnya aneh kok dibalik ini wujudah hudah kali nunjukkan hadian nunjukkan liban israel ilah maring bani israel wajah ala largawe yang sunuhu yang setengah sangi bani israel tak gawe ayim matan tak ayim matan yang berapa-apa panutan kita kikil hamzah dan ayim matan wabdali sana diadilan ganti hamzah yang kedua digentikan yang aneh yang apapun ayim sebagian kira asamah buatan ayim mah tapi kenapa? ayim mah kodatan tegase tak dadeknya jadi panutan yang akan menunjukkan oleh menunjukkan sebab aturan-aturan itu itu kelawan perintah-perintah itu lama sebaru semangsa ini tidak melakukan sabar dari bani israel maknanya yang tak dadeknya imam itu orang-orang yang berlakunya sabar sabar ala dini mengatasi agamanya wabdali mengatasi agamanya sabar walal balai dan sabar untuk balai dan aduhi ayat-ayat kita adalah yang menunjukkan ala kudratina yang mengatasi kudrat kita wahdaniyatina dan keesaan kita itu yakin wafi kiraatin msijiki kiraah bika sirilami kira-kira takfifil mimi takfifimim waja'alna minhum ayim matai yahdu nabi amrina lima sobaru sebagian kiraah buatan lama sobaru tapi kenapa? lima sobaru jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krona aray per koro sobaru kamu bisa ngakuin sabar sepawang semalah mikir-kiru asap abarang mana pusing inarobakasatun pengiran sirohu ayorobbuka iku yafsili kumutusno sopawabbuka bendaum antarano wangakeyawmal kiamat yang dino kiamat vima inggelam perkoro kanukangono sopawangake vingdelam maiku yakhtalifuna podo persulayan sopuladina min amritini sangking urusan agama menikikulah hatam ini anggap mawar ngaji ini pun hebat ini pun untuk surat sasda mungkin-mungkin kuliah dengan tiang-tiang saya nikmati sujud dengan apa sopawangakun watarang awal amliahdian otorak menunjukkan nolahumare wangakeyawmal kiam ahlak nampirang-nampirang yang merusak yang ngobrim yang sederungnya wangakeyawal ayatabayyan yang otorak jadi jelasin kufari makata maring pira-pira kafir maka ihlakuna yang merusak kita kafiran yang perkora ke atau yang kampung ke minalkorun yang pira-pira generasi ayat umami dikesebrah-pira umat dikufrim yang kafirani wangakeyawal yang menunjukkan rumahku yang menunjukkan rumahku yang menunjukkan rumahku yang menunjukkan dari masyakini dalam panggunaan-panggunaan al-ladina dan asfarihim yang dalam lunga-lunga yang dikufari yang dikufari yang dikufari yang dikufari yang dikufari saudari mereka akhirnya dikufari ni sisumm o pemeran lewat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air alias bisa ditiksa ingkang garing alatikang lanak batak ngorong tandurani kumujudfiya indalam arti fanukriju mongkotetis babi ngetokno ingsun bisbab mak jarang yang tanduran naik sana tanduran tak kulengkang mangan mulusang ingzara opoan amuhum opo kewan kewane ladina waan fusimlan mereka awak duwene aladina afalayusiruna notorang nangan sopong ake hada ngiki faya alamu namaku ngerti sopong ake anasatam ningsun naqdiri kosoingsun ala yaadim eaadat iming atasi balik nama ngake waya kulunan podo ngucap sopong kufaril mu'minina maring beropro mu'min ngucapin gini matai ku kapan hadal wa'at fathutai ikilah kemenangan bina nantarani kita bina kumantarani sirwa kabe ingkuntum lamun ono sirwa kabe sodi kina bener kabeh kul ngucapu sirwa muhammad yaum al-fathri ing dalem anane kebuka maknanya kebuka biin dalil adabi kelawan nurano adab sikso bihim klan kufar layan fa'urah manfa'ati aladina yang ngake kafarukang kafir sabaladina apa imanuhum imanuhum ngake wa'alaikum lanorano tewa ngake yung geruna ikudin keitim po sopong ake yum haluna tiksih dikeitim po sopong ake ono kyesi mocha yum ahalun samini ya mergotang koran itu dua kali diulang fa'amahhilil kafirina amhilhum berarti kalo ma'hil berarti yum ahalun nah amhil berarti napa yum ahalun ditobatin dikeitim po sopong akeli ditobatin koran tobat awamak dirotin utang ngekei alasan terus nyata ngekuloh sangking dalem ga ada niat ngerangno ngek pun ngekuloh niat kuloh kan saat ini dinten apa senen kuloh nikumpun sekitar tiga tahun lebih mungkin langkung lah mungkin lebih ini aku nyari kitab-kitab yang ngerangno fa'adu ilu sujud yang utamanya pun di kitab idkhaf kitab-idkhaf itu secara pun kitab ifyak kuloh nik bulak balik matur ngekuloh dimana-mana nak ngejaran noong soleh itu yang ngomong yudu wong soleh senajan ngomong rasoleh itu kadang ngekuloh bener tapi nak iso ngejaran noong soleh itu yang ngentikan yudu wong soleh misalnya contoh gampang ngekuloh orang ifati rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang seneng pemerintahan nabi itu jadi presiden medina yang seneng militer jadi nabi itu pangliman itu berang yang seneng dagang nabi itu pedagang ulung cakap pokoknya kena riwayatnya antonio safi'i nabi itu pedagang kalau ahli militer nabi itu panglima terus kalau politikus nabi itu presiden medina kalau tukang perjanjian nabi itu yang bikin piagam di nabi ini usaha unik-unik ini sekabih wong kersoleh yang nyati apa insya Allah ya apa senajan itu bener ya kadang pas kadang nyerempet kadang rontok pokoknya sementing khusus nonton nyati dan apa saya tapi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi ya saya pastikan dan ini mujma'aleh nggak mungkin ulama menentang ciri khas seorang nabi dan orang mu'min dan orang soleh itu sujud sehingga ada surat noploh sajid karena sujud ini yang kita bawa ilayu milqiyamah sebabnya saya tidak di visap pengeran berkoro dekat presiden apa enggak dekat menteri apa enggak ukurannya pengeran baduk emi itu tahu sujud sujud itu legal tidak legal kalau kita caranya ulama kita caranya kita mengatakan Al-Quran simahum fi wujuhim min'atari sujud karena kalau sujud kita bangga partai politik menang itu variasi kita butuh kemenangan bangga lah dengan sujud karena kalau kita pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena Zuriya Rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwa, nusyafi'i, siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nyifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu lawla kayazi natal wujudi ma toba aisi wala wujudi tes wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi andekan enggak ajaranmu ya Rasulullah saya itu enggak pernah nyanyi-nyanyi taron nam tu nyanyi-nyanyi kecil saya enggak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu menang ajarannya nabi apa ajaran dimana kita menjadi asik dengan apa sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus syukur banyak partai politik islam sehingga ada orang haji diusir orang sholat diusir kadang ada yang mencid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laulakaya zinatal wujudi mato baaisi wala wujudi wala taron nam tu nama fi sholati wala ruku'i andekanda ajaranmu ya Rasulullah saya ini enggak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku'i jadi syarat saya sujud itu ras kedar kue metek anggotopi itu harus ada taron harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Tenggara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ciri utama umat Tenggara kok kemenangan politik atau kemenangan dunia tapi tarohum rukaan sujud umat yang kamu lihat sebagai yang ruku'i sebagai yang sujud artinya apa kalau Nabi yang soleh dikiriwatkan orang soleh pasti kiriwanya tentang sujud tentang ruku'i paham ya bareng Nabi dikuat dari LSM yang liberal Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak di cerita Nabi yang berjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir yang luar biasa untuk kondi wai kadang menggantung yang memperkenalkan roh untuk kondi kadang ngeran kadang takut yang luar biasa itu kitab itu apa saya kita juga menerima kita berada cerita ini kita sedikit sampai cerita ini penting saya utarakan ketika kita berada di dunia kita tidak berada di buju tidak berada di anak tapi aku paling syukur kita bertemu ada yang ada sujud kita berada identitas kita kita berada di aman dan kita berada di masyarakat dengan iman dan kecepatan menurut yang ada ini kita berada orang itu tidak menikmati rukuk dan sujud berdino sholat tetap ngeluh di duwe utangnya mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya, ditegir sujud itu senangnya bukan? nabi itu tidak nyifati sujud sangat senangnya sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang, nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak menikmati Allah yang luar luar biasa untuk duwe utangnya, ini kan markah itu markah itu ini apa-apaan? kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul, Allah mensifati sujud itu luar biasa kalau ini sholat itu senang makmum kalau itu sujud itu nikmat ya sujud itu harus menikmati mulanya kalau itu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukan lama-lama sujud seperti tadi tarun nam itu nyanyi-nyanyi kecil ya tentu tidak nyanyi maksudnya itu menikmati menikmati tarun nam itu kalau orang itu sujud itu perucat-perucat tidak jelas asya Allah ya kalau dihukum kalau itu heran itu tenang, coba sekarang saya melihat surat fatah yang di akhir sifat umatnya nabi itu apa taruhum rukaan sujadah orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk sujud jadah memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa enggak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalau pun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang sujud enggak dilarang semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikhrok dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari sekarang enggak oh umatnya nabi ngomong fadu ini sujud itu dua pelu dua pelu dua pelu ngomong fadu ini sujud itu enggak ada padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud benar atharos sujud neraka itu enggak berani makan bekas-bekasnya kayak apa kalau yang sujud itu baduk kamu tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu fisik kamu mana sujud kalau sujud itu kan sementing anggota pitu ini kuno aljabha walyaden waruk baten walkodamen berarti pitu kan baduk sitok wirohin telapakan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikir loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan mau kurangnya nanti ngecap mau rara roh pokoknya ini kurangnya itu ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat kalau kurangkan jenis nabi zaman sujud aku nanti gitu kalau itu apa ya Allah sajadala kawaji wa sam'i wa basuri wa muhhi wa azmi wa sya'ri wa mastakollat bihi kodami nabi aku nanti sujud ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua sya'ri rambut saya asbi sum-sum saya sajadala kawaji wa sam'i karwan ya wa basuri wa muhhi sum-sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa sya'ri rambut itu nunjuk nana isau ke sujud itu total karena kalau sukun itu pentingnya orang soleh di sejarah orang apa soleh sejarah bahwa nabi itu lola kaya sinatal wujud ma toba aisi walau wujud maknanya umpoh mora didi ane jengan urib kurang gunanya ma toba aisi urib kurang gunanya orang naib 15 walau wujud 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 kenapa orang gunanya kenapa orang gunanya salati walau rukui walau sujud tapi aku tidak perlu alim faham ini tidak perlu aku juga tidak sempetnya tidak faham malah ngaram 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 tapi aku pastikan tapi nanti kalau orang soleh tidak diriwatkan orang soleh yang dilihat sisi-sisi yang tidak khasnya kesalahan itu taruh saja misalnya gini mbak hamid pasurwan soleh bangun soleh badulah barwani soleh disjarah ngerapati soleh diterima semua pihak mulanya rupiah kepenak mesti ngelola ngejarah tapi tidak ngejarah soleh kesalah tetap mulang walim bisa kitab takrib istiqamwai mocha ikhya aku tidak kenal mbak hamid misalnya santri santri ngejarah mbak hamid itu sholat mbak hamid di dukhan ini senangannya mocha burda bapak kenangannya senangannya dikak di kamar dikak ngaji tafsir ya mesti seputar kesalahan diceritakan orang rapati soleh kebesaran tamunya waka uang uang pejabat mbak hamid mbak hamid mbak hamid mbak hamid mbak hamid presiden menteri gubernur artis tamunya makanya aku lebih kepingin sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa termasuk tadi nifati nabi yang yasinadal wujudim toba aisi wala wujudim wala taron nam tufi sholati wala rukui anakku hasan tasbihah terus anakku cilik jengi milan aku keluarkan apa sama nazuman nazuman imam shafi padahal alhamdulillah dapet imam shafi itu memang imam shafi mau ahli fakih sampai ini tidak ahli tasaw ahli kakekat ini nazuman yang keluarkan apa ini imam shafi ini lakot manan ta'ala kalbi bima'rifatin bi'annak wahu dhul alai wal kudusi ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah dhul alai wal kudusi zat memberi nikmat dan yang suci wamatakollabtu minnaumi wafisinati kuloniku turu ratau mulak malek awakku ratau mulet corong jawa illa wadzikru kabinan nafsi wan nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafasku ini itu orang soleh meriwatkan kesalian jadi wamatakollabtu minnaumi wafisinati illa wadzikru kabinan nafsi wan nafasi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga enggak ingin ngalami kayak rohin makanya yang soleh-soleh pun jangan antipolitik goblok yang antipolitik gobloknya tadi misalnya ramai politik yang kuasa orang-orang non muslim terus sholat dilarang pengajian dilarang kacau ketua partai-partai politik saya tidak guna tapi kita harus hormat menjadikan islam itu di Indonesia tidak dilarang dikuyok karena penguasanya adalah orang Islam tapi saya imani teman-teman saya balik saya semoga 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 makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita ditekdir sampai surat sajidah dimana surat ini mengatakan orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung tentu sujud ini bisa sujud fisik termasuk bisa sujud pikiran sujud hati sujud macam-macam mengatakan nabi kadang-kadang sujud sujud rambut disebut karena rambut kita ini juga hidup orang-orang maudat faham kan bisa keriting barang saya balik kalau sujud nabi saya harus sujud apa rambut faham tapi kita sujud ya orang-orang terawes orang-orang 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 menit tidak itu kaki kata ngawur kaya 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 apa apa tapi orang-orang orang-orang makam ini saya tidak bisa jadi imam saya nanti ceritanya dari daerah saya saya sholah alim jadi imam imam jumatan barang sujud lalih 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 itu mati mati akhirnya murid ditul mbak mbak sampun batal saat jumatan semenjak itu mengundurkan diri imam tapi saya tidak ngarah sujud saya lalih orang-orang sholat saya mengat di sini orang-orang 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 yang di sholat imam yang saya makam adina dindak makam yang pas bengi bengi kelas A sekali sholat itu selalih masyur saya tidak ceritanya sholat kanjig kanjig nabi sholat Aisyah turun di ngarep matang matang ayo Aisyah mbak belak matur Nabi di sholat saya orang-orang aku di sholat tapi tidak tahu sholat Nabi di sholat saya turun saya di sholat Aisyah di sholat Masyur di sholat dari Aisyah di di sholat di sholat setiap lewat ayat tasbih, dia membaca tasbih setiap lewat ayat istighfar, dia membaca misalnya subhanallah, subhanaka ya Allah pas moco ayat intu azib humfainu ibadu ya Allah, lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah, lakal maafu jadi Aisyah mengerti, ah paling suwi tak saudara sikilku barengku apa sujud lagi sikilku tak tarik, tak pangkerat nabi itu ketika tidak sholat, itu teman kita tapi kalau sholat, seakan-akan tidak kenal kita sampai sohabat itu sudah bingung kalau nabi sampai sholat ini, sohabat yang kenal, nabi itu wajahnya itu rubah nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat saking hebahnya tapi setelah sholat, baru nabi happy dan nabi itu rindu sholat masyur itu, nabi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah, Bilal kok gak rindu-rindu maksudnya komat atau adhan ketika Bilal tersebut, sekarang dikabatkan ya Bilal, nabi sholat, nabi sholat sholat, masyur nabi sholat, nabi sholat, nabi sholat nabi sholat, nabi sholat nabi sholat, nabi sholat jadi nabi sholat, nabi sholat itu istirahat itu maksudnya, wakurla tu'ayni sholat, tenang hati maksudnya umat saja, itu umat atau apa ya umat yang umat ya umat yang umat ya umat yang umat umat yang umat ya ya, meskipun kira-kira nabi sholat tapi tak ceritanya, ada orang sholat itu di sejarahnya orang sholat sampai sampai sambung jadi, ini umat yang umat itu sayidu sholat sayidu sholat yang diceritakan oleh koran sifatnya umatnya itu taruhim rukaan sujata ini umatnya sifatnya taruhim yatlu bunal malwa, yatlu bunal gadawa gadawa gada yatlu bunal jahwa riasa jadi, soalnya kalau koran, itu tidak bisa dikarrang sifatnya murah taruhim rukaan sujata umatnya, kalau ngitul saya lihat duit kenapa senang disifatnya tidak senang kan jadi, kalau saya mengajikan surat sajidah ini saya tidak bisa dikarrangkan itu untuk Pak Rumanta tidak menyebelah sabi berkesyukuran surat tapi, kalau tidak saya syukur kalau makan sabi, itu sudah berlaku karena itu merasa kalau mengajikan, kalau syukur kalau menyebelah sabi karena itu merasa kalau itu khatam yang dikarrang, disyukur karena itu sudah disyukur karena itu juga benar-benar disyukur karena disyukur, mereka khatam hitam kalau mereka menyebelah sabi tapi, Insya Allah, kuat aslinnya kuat kalau dikuat, mereka pakai daraman dan silukan cukup karena kita jadi menyebelah sabi karena saya rasanya atau sabi sampai dari seber bersi orang Soleh dan ada versi yang di Ferhat As SAT retrospectu sangat barang halaman juga bahkan alamat atau 할angan ulama tapi anda sekali meetings wearing a popular itu khas cara senang Nabi itu khas kalau misalnya nifati nabi seperti tadi seperti Natal wujudnya atau baiknya wujudnya wala taron nam itu jajal nabi versi orang-orang politikus malah diserah nabi itu pemersantuan pan-Arab dulu Arab itu gini-gini selada nabi itu ya sifatnya nabi tapi itu apa kalau orang-orang ngomongnya kalau misalnya nabi-nya ngomongnya pertama ikhlas turun itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ada variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang kemudi tapi sifat permanennya ya wujud waktari faham itu maksudnya faham itu nanti orang faham ya Alhamdulillah sebabnya kalau orang-orang faham kalau orang-orang faham kalau orang-orang guru orang-orang guru juga sebabnya orang-orang surat fatah yang akhirnya nanti taruhum rukaan sujata walahum lanorana tewa ngageh yang dharun adikai tim bosopo ngageh yang dharun adikai tim bosopo ngageh li tawabat dan kronotobat atau ma'adhirot dan utawa ngege'i alasan fa'arid mau ngomongnya siro anhum sangin kufar wantadzirlan ngantainya siro misalnya inzal al-adhafi yang turunisik soh bimiklan kufar indahum sa'adhan wang kafir yang muntadziruna ngantaini sop wang kafir bika yang siro wang kafir ngantaini misalnya haditha mautin yang terjadi kematian atau anyari kematian atau kutin utawa terjadi pembunuhan bismillahirrahmanirrahim afamankana mu'minanka manka nafasiko afamankana mu'minanka manka nafasiko la yastawun ammal ladhina amanu wa'amilu s-salihati falahum jannatul ma'wah nuzulam bimakanu ya'malun wa'amal ladhi nafasaku fama'wahumun nar kulla ma'aradhu ayyakhruju minha u'idhu fiha waqira lahum zuku azaban nar zuku azaban nar illadhi kuntum bihi tukadzibun afaman kana afaman onoto utai wang wang sopoha kana kan ono sopohman ono iku mu'minan iku wong sing mu'min sing percaya kebenerane awal dan rasul iku kaman kaya dine wong kana kan ono sopohman iku fasikon iku wong sing fasek atau wong sing kafir afaman ono tote wong kana kan ono sopohman iku mu'minan mu'min manane mu'min benerna pusing digawa awal dan rasul iku kaman kaya dine wong kana kan ono sopohman iku fasikon iku fasek kata wikafir layas tawun ora podo sopoh wong mu'min dan wong fasek ayil mu'minu natek sebirapur mu'min wal fasikon alam birapur wong fasek amal ladhina amal ladhina amanu anapun tete wong wong sing iman wa amilu lana ngelakoni sopohal ladhina as-salih hati yang berapur wong amal soleh wong iman lana ngelakoni amal soleh falahu mongkoyku berhak mongkoyku kedua alam ladhina amanu janatul ma'wawti untuk suarga kang dati panggunani untuk suarga-suarga kang dati ngun panggunani nuzulan terkhali tumurun khali dati sogatan khali dati penghormatan huwati maknane nuzul kuma perkara diadukkan 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 kuma sebab perkara kanu kuma kuma yang malu ngelakoni kuma kuma wong iman latihan wong iman anapun tete wong ake fasak kuma kuma fasak sopohal latihan fasak maknanya fasak dimana fasak biar kufri fasak kelawanan kafiran diadukkan ini apa ini diadukkan diadukkan fasak disebut koran diadukkan fasak ini fasak ringan fasak medium fasak yang diadukkan bil kufri waktaktibi apa fasak diadukkan fasak kekafiran dan fasak tidak Allah Rasul ini fasak yang diadukkan bodoh ini tidak 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 teras warga tidak 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 lebu tidak pager pager itu apa lebu akraf kecantol cantol mungkin tidak jangkrono sidik untuk suara ini kalau fasak itu jelas saya ingin ngotot ciri khas ahli sunnah itu dari ahli nrokok itu kafir apa ini fasak bil kufri waktaktibi fasak itu yang diadukkan kekafiran dan saya ingin apa itu kafir itu yang diadukkan saya ingin tahu ada 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 itu yang diadukkan itu saya ingin tahu diadukkan diadukkan wales wales sesama saling bodoh tidak tidak usah saling dendam fasak bil kufri kelan kekafiran saya inginkan saya terang masalah diadukkan sampai terjebak training aswajah terus aswajah trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau saya ingin tahu saya ingin tahu ini tadi apakah mu'min yang melakukan dosa besar itu kafir apa tidak jadi ciri khas ahli sunnah itu perdebatannya apa mu'min yang murta kibul kabiro apa mu'min yang murta kibul kabiro orang mu'min yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa tidak ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir sementara yang khawarid yang lain-lain berpendapat menjadi kafir nah imam suyuti imam wuzali imam syafi'i semua itu ahli sunnah sehingga kalau ada orang kok ahli rokok ini mesti maksiatiku bil kufri watakdibi alasan imam syafi'i bala-balan itu ulama kancan itu uang tidak benar diridani Allah itu sifatnya orang tidak tahu salah kalau berpendapat ini orang tidak benar diridani Allah ini sifatnya orang tidak tahu salah orang kalau Allah senang itu status orang orang yang 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 amal aswa'alladhi amil kok amal mele'i adalah tidak di sepura sini Allah caranya biaya caranya tidak ada poin misalnya ingat sampai saya berbicara saya itu sangat semuanya semuanya komitmen saya saya tapi saya 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 berarti SMS saya 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 tapi saya kasih jawel rajin insya Allah baru seperti yang besar yang di sepura tapi itu halal 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 hanya cuma ini cerita orang orang sepenuh cabai banget tapi ini sukses meninggal apa jina tapi orang sukses meninggal jawel atau SMS misalnya tapi itu halal orang halal kalau riwayat halal ini ini mengajikan ilmu di antara jatah di sepura apa Allah di sepura apa apa sebut ini intas tanibu kabai ramah tun hauna anhu kufir angkum saya hati kalau sukses menghilangi yang besar insyaallah moga moga yang di sepura misalnya saya berhubung maksimalnya mata ini mata ini kan besar tidak tidak hindari tidak tidak itu itu yang itu yang kan tapi di 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 implementasi itu membunuh jadi misalnya geding orang opsi tertinggi kan mata ini misalnya tidak mata ini bacok sikile atau bacok tangan kan berat ini ditinggal lukkb mau ngerasani ngermeng itu lumayan senajan ngerasani tetap tapi lumayan kiai-kiai rata-rata ngerasani mereka manggel tidak ada di ngomong jadi udun akhirnya ngerasani kiai-kiai ngeri cerita lawan politik harus ngerasani itu mereka tidak ditinggal jadi udun tapi saya tidak tiba mata ini misalnya kiai yang jenis seperti ini rahmat orang seneng koran lewat konser lewat mtq mesti mengkritik bahwa mereka seneng mtq dikritik yang ngerasani tapi ngerasani kiai-kiai kiai 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 koran islam buta siar ini rasan rasanan sampai sementing tidak santet santetan maksudnya itu itu apa intacitan ibu kaba iramatun hauna anhu insyaallah kamu kafir angkum sahiatikum jika kamu sukses meninggalkan dosa dosa besar yang kecil insyaallah dimaafkan ini penting saya aturkan nah kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa berarti sekali dosa dia jadi kafir ini masalah bagi ahli sunnah ini penting kalau ceritanya yang orang bakat soleh mabuk ini mencegat bodohnya santri karena ini orang 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 yang dikenal santri sampai saya ceritakan zaman nabi di abdu ini hadis yang Bukhari dan Putih 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 wakana yulak kubuhimaran diknew sampai nak ngundang kancang-kancangnya khimar wakana yutuhi ku rasulab waikasirun diknew senang aning guyok no kanji nabi kanji nabi orang yang sering serius mergum mimpin perang macem-macem nak roh dolah ini guyu kancangnya nak ngundang dolah tapi itu nak mabuk ini mencintai kanji nabi, gue tentri mau mencintai kanji nabi ngeflay ngerti aku, aku mau ngeflay ke orang yang terminal, aku nak roh nabi aku ngeluh tapi aku minum nggak ngeregari nabi, aku nak minum juga ngeluh ngerti akhirnya singkat cerita, nabi itu profesional mas Yosantri ini nggak salahnya ditakzir takzirannya syaribul khomri itu nggak ada batasnya nggak ada ukurannya, memang di koran nggak ada, sehingga kadang nabi itu jilid 20 kali, kadang 80 kali biljaridi wani'al, ini yang khusuk-khusuk ada hadisnya jarid ini apa? apa? pelepah apa? kurma wani'al itu sandal, jadi ada sohabat yang soleh-soleh itu ditabukkan sandal, kadang sampai tapi ibar itu yang mau nabi, nanti yang jilid itu bosan jadi cara ngaceh itu polisi syarikatnya nanti apa? bosan singkat cerita ada sohabat yang ngomentari begini ya khimar, ya mal'un pokoknya di kweku khimar, kweku mal'un saya masih ingat betul teknya itu kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah nabi duka latal anuhu fa'innahu yuhhibbu waha wa rasul lalu dalili ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa'innahu yuhhibbu waha orang ini meskipun peminum arak, itu seneng Allah dan rasul saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab ikhya takbirnya begini falam yukhridhubil maksiyati anil mahabbah nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiyat dari status mencintai Allah dan rasul sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiyat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiyat itu gawan kita misalnya ini saya cahw-iduk saya masih ingat ngantikan 2 jam bareng Allah aku akbar, takbir, kita ada di terus berarti lu seneng cahw-iduk di bang Allah ngambil Allah yang mimpin sampai cahw-iduk orangnya ada di sana cahw-iduk, jadi kita mencintai nafsu tidak bakat wali paham sih ? akhirnya terus terus ada di Allah, orang itu membawa yang ini bisa lebih keren di palingnya laluh ini penting kalau ngajak kalau balenimale saya masih hafal takbirnya di ihya di beberapa kitab ahli sunnah falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena maksiyah karena maksiyah itu gawan bodoh, gawan lali gawan ngebet, gawan macam misalnya di anak papa, bujumu setia katut rondo terus orang-orang mendingin jadi katut rondo lali anak bujum orang lali, orang masalah cuma orang bisa lali rondo tapi orang lali anak bujum menyatakan dua jadi dibagi jatuh anak, jatuh cuma orang yang geding darah ini lali anak orang lali, mulai ditakui jenisnya anak, jatuh kelas pironi jatuh ditakui aku rambut rabi, woy sungkan anak gula, jatuh tapi orang lali anak bujum kalau orang lali anak bujum misalnya nah yaswanaikum, selama ini kamu kan ya begitu saya ingin ingin aku tahu aku ngebet duit di Allah sedihnya aku ngebet duit kerja ya demi duit ngamuk bujuh ya demi duit baru aku bawa tabung yang bangun yang pelisiran lemari yang ketua terhormati di mana-mana ada ada yang kedu ada yang temari ada yang kedu bareng duit pas pergi lali aku boleh sementek waktu itu duit terus aku berarti menuhankan uang tidak ada seperti ini apa itu peresona kita itu tidak apa kita itu tidak sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja tapi tidak menjadi kafir tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi orang mabuk aku nanti aku nanti orang kiai aku nanti kira oleh gede yang pereman teman-teman kadang ada orang pereman tapi rakyat mongkiri senang kiai karena saya ada masalah kalau rasulat di konser sholawatan saya ada masalah tapi ini nyatanya senang pas sholawatan senang aku nanti awal untuk hidayat kalau kifuknya komentar apa gunanya di sholawatan tapi rasulat karena ini di sholawatan rasulat terus jalur hidayat kondi enak menawa ada si jilurus yang ditampu jadi ada sebab apa hidayat saya nanti komentar ramele jadi pengirahan kira-kira jadi kalau bales ini malah ini malah ini kita berikutnya anggir kitab ahli sunnah wajah yang asli itu anggir ayatnya pengirahan dhabu fasaku mesti bil kufri wataklibi jadi doso fasak yang sebab kekafiran dan sebab korona awalan itu lagi ahli nerokok kalau fasak fasak kuyokku itu ahli nerokok mau liwat kecemplung tapi orang nanti penduduk asli ktp tetap suar 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 jadi seperti putus nabi adam mbak-bamu itu suar bun rokok itu berarti orang marisi mbak-bamu mbak-bamu itu ahli suar suar karena ini kan amallah di nafasaku famak wahumunar itu fasaku yang di ahli nerokok yang di bil kufri wataklibi ini penting kalau atur karena mak isu tidak di sini buah orang dihukum kanji nabi di merajam dari sohabat-sohabat mak isu dosok gede nabi duka umpam tobat mak isu ditimbang di tobat hongsa dunia itu jadi duur tobat nabi mak isu mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan lewat rajam tapi nabi tidak pernah mengatakan dia kafir itu menunjukkan anak ini mu'min untuk anak 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 sholat biarang. Akhirnya, ya sholat gue saja sholat, sholat itu wajibnya orang mu'min, aku kafir bukan sholat. Akhirnya mikir Khawarid, iya. Coba orang Khawarid saking goblok, orang dari ini orang itu kafir, tetap dikong. Mana ada orang kafir wajib sholat. Aneh orang Khawarid. Aneh, aku goblok mau. Aku mau goblok, aku khusus, karena khususnya ini kasus, dunia ilmu khusus itu kasus. Kalau orang tahu mikir, kalau orang informasinya, setuju. Jadi kalau balik ini malah, sampai nak ngaku ahli sunai, ciri khasin apa? Mbak, ngafirnya orang sebab ngelakuinya dosa gede. Kenapa demikian? Ini orang nontonan, awas kalau tidak salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu Absolut. Al-Haqdha liqabi annawoha huwal haqku. Kebenarannya Absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh koilnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran Absolut itu berdiri sendiri. Sama saya tidak berdiri. Kalau balik-balik dengan sini, kalau tidak lalu juga banget. Siji tambah Siji, itu Absolut. Rektor Al-Azhar, itu menurut. Lontai dari Doli, itu menurut. Paham ya? Kalau pepernya, aku Rektor Al-Azhar. Lontai tidak berdiri. Eh Lontai, Siji tambah Siji, Loro. Lontai, Siji tambah Siji, Loro. Lontai Rektor Al-Azhar, limau. Benar kembar sampai. Lontai, ya rai. Kebenaran Absolut itu Lontai, koruptor, itu menurut. Yang kena OTT KPK, itu menurut. Yang mengajikan tafsir jalan, itu menurut. Musuhmu, tanggamu, yang menggiat ini, itu menurut. Loro. Karena kebenaran Absolut. Laksanya ini, Allah jadi pengirani kebenaran Absolut tahu. Absolut. Yang Islam sholah, yang mengirani Allah. Yang Islam fasik, yang mengirani Allah. Ini maknanya khatis, mengkola la ilah ilwah, dakolal jannah. Wa inzana wa inzaraqo ya Rasulullah, senajantau tau zina tau maling, jawabin Nabi wa inzana wa inzaraqo. Merga wong Islam cik sing zina ya darani, Allah pengirani. Yang maling ya darani, Allah pengirani. Yang maling ya darani. Merga Allah pengirani kebenaran Absolut. Koyok Loro, Taba Loro, Papak. Rektor Al-Azharimuni, Papat. Lontek ya Muni, Papat. Lalu, maknanya khawatir itu, raso ngaji. Yang kebenaran Absolut, kok berdasar komentari orang, raso. Allah tetap Allah. Allah tetap pengirani, raso dibatalkan. Jika orang yang mengatakan, orang pengirani ya siapa saja. Saya orang yang mengatakan seringi Padang. Misalnya ada lontek atau copet. Dek-dek, seringi Padang. Padang. Terus kembali orang-orang yang berlontek. Peteng-peteng. Ya orang-orang yang berlontek. Lalu, orang-orang yang berlontek. Pengirani Allah ya rabakal. Malah ini eksistensi Allah, rabutah pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar. Meskipun itu lontek, rektor, pejabat, koruptor. Sama saja. Semuanya ngomong kebenaran Absolut. Sehingga kalau begitu, orang zina, orang maling, orang koruptor. Ya sah muni ilah ilah ha ilah. Maksudnya Nabi wa in zanah wa in sarok. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Saya mau menghami hadis ini. Goplek orang berber-berber. Orang orang. Maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Kebenaran Absolut itu yang ngomong, ragu duwang soleh. Siapapun boleh. Ngomong, kalau si cita apa si ciloro itu. Presiden yang muni loro. Menteri yang muni loro. Bandar narkoba yang muni. Loro. Nah, saya ini Allah fitok. Allah la ilahi iluwa itu kebenaran apa? Absolut. Yiling-iling. Maksudnya disebut barang batilu, corak Allah seperti. Qulja alhaqq wa ma yu bedi ul batilu wa ma yu id. Barang haqq na'wistaka, barang batilu bakal muncur. Barang batilu barang sengurang anak hakikati. Maksudnya ketika kajik Nabi damal perjajian khudibiyah. Ini nabi perjajiannya di Suhail bin Amr. Seperti. Min Muhammad Rasulillah. Jadi Suhail. Ojo tulis Rasulullah li ali. Maksudnya aku mengakuni anak-anaknya Rasulullah. Maksudnya aku mengakuni anak-anaknya Rasulullah bakal tak perangi, tak hormati, tak cucu. Maksudnya aku Muhammad tidak Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdillah. Itu karuan Muhammad bin Abdillah. Cari kajik Nabi. Hapus. Tidak ya Rasulullah. Saya tidak akan menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Cari kajik Nabi. Hapus. Rambut. Hapus. Aku tetap Rasulullah. Tidak ada gunanya tulisannya. Faham ya? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Sedangkan tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Nah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut. Yang mau ngomong sama orang itu. Itu penting wajah. Maksudnya kalau dari orang soleh itu yang independen. Alamat orang soleh itu bahagia oleh Allah. Jadi orang yang komentari oleh orang soleh itu nyaman oleh Allah. Yang soleh dibahagia dengan orang ini. Apa kata mereka? Bareng dikomentari oleh mereka. Susah. Oh soleh amatir. Soleh yang cek latihan. Faham ya? Ini penting kalau aku tahu. Jadi dosa gede ini dosa itu mengafiri Allah. Dan mendustakan kebenaran Allah dan Rasulullah. Karena orang yang membuat orang yakin orang itu haram. Ya orang kafir. Karena orang yakin orang itu halal lagi kafir. Karena ini mengubah hukumnya Allah SWT. Maksudnya yang jadi kafir itu mustahilul haram. Bila it'sma ngalah lo barang haram. Yang haramnya it'sma. Jadi orang yang zina. Kalau zina itu yakin halal. Kafir. Tapi tidak ada yang yakin dosa gede. Muqfah. Sek. Ini maturannya. Apa? Madab. Ahli sunnah. Apa? Ini penting kalau aku atur. Aku saat ini. Wadah kelompok. Zaman Nabi disebut khawarid. Zaman Nabi disebut khawarid. Darah ini anggar orang mu'min dosa gede. Berarti jadi apa? Kafir. Berarti saat itu kafir. Kafir. Kalau orang mu apa? Tidak tahu dosa gede. Menanggung di subuh. Seringat matur itu dosa gede. Kalau duhur kan dosa gede. Menanggung di asar. Menanggung di asar waktu di jamak. Faham ya? Kalau maghrib di isyak. Menanggung di isyak. Menanggung di jamak. Tapi kalau duhur. Seringat matur. Seringat matur. Menanggung di atas. Bisa dipatih ini. Dari pun. Tapi saya takut. Pondok-pondok. Bisa sentukan kodok. Saya santri. Seringat. Bukanku. Ya Tari. Seminggu sudah kodok di video. Bukanku telur. Tari pun. Seringat matur. Ada kodok mirah. Nih punya kodok mirah. Tapi saya takut. Saya takut. Saya takut. Saya takut. Ini nak kodok. Saya takut. Saya takut. Saya takut. Saya takut. Tidak ada umat yang sama. Karena khawarid itu jari kanji Nabi elek elek kaumku itu khawarid syarrul khalqi wal khalikah Ambil orang kafir elek orang khawarid Mereka orang kafir itu ada perang di islam Dari imam Nawawi seperti itu Perang di islam Donald Trump mau perang di Indonesia Perang di islam Orang khawarid ada perang di kawarid Orang kafirnya ada perang kita Orang khawarid ada perang kita Islam Orang islam ada perang Orang tidak Orang abut-abut itu Islam menghadapi orang khusyuk Orang khusyuk Yang sebut Fasadun kabirun alimun Mutahatiku waakbarumin hujahilun Mutanasiku Jadi gede-gede ini kerusahaan Orang alim yang Fasad Tapi lebih gede mana orang bodoh Ahli ibadah Orang harus dikecangkeman fatwa Problemnya itu tetap kecangkeman Fatwa Presiden wedok ada rasa Gubernur wedok ada rasa Yang itu rasa aku Aku nyatakan Gubernur wedok misalnya Saya rasa harus terjadi Kerasannya pengirahan Seben Soal kira-kira nurut Yang wajib nurut Apakah sholat dipimpin Wedok Ya apa-apa pikir teman-teman Apa yang lakukan itu Bingung tidak Bingung Bagaimana cara memikir Kewarit takwara Karena sudah bisa Kewarit itu Kewarit itu cara memikir Kewarit itu cara memikir Karena itu juga LSM-LSM Segera tahu ngaji Rapati tahu sholat Kewarit itu cara memikir Singkat cerita ini Nabi itu punya uang banyak Ketika habis perang Hunan Uangnya banyak sekali Karena Nabi itu takut Nyimpan uang Dan itu dianggap miliknya umat Untuk kemaslahatan agama Karena Hunimah Itu Abu Bakar Yang sohabat pilihan Itu gak dikasih Umar ya gak dikasih Ali gak dikasih Ada orang namanya Akrok bin Habis Uyenah bin Hisen Beberapa orang Kores Yang baru masuk Islam hari itu Itu dikasih Untau seratus Ada yang dua ratus Banyak sekali Dikasih banyak sekali Bahkan ada orang dikasih Pedus Ada yang dikasih Itu ada yang dikasih Sekitar 4.000 Di Mekah kan ada Dua gunung kecil Yang itu Waduh antara Kandang itu Diputerin apa Gunung Itu sepak Singkat cerita Ada orang Khawarit Ini itu sholat Terus Batu aja ngecap Tapi juga ngecap orang Liyah Batu aja ngecap Itu jengkutan Tapi bukan berarti jengkutan Ada orang Tapi tidak terlalu bangga Aku khawarit itu juga jengkutan Itu juga jengkutan Suna Rasul Tapi juga terlalu bangga Yang jengkutan itu Rakan jengkutan Musuh ya Jengkutan Malah ini ibadah Biasa enak Kalau tidak meyakini jengkutan sunat Ya jengkutan Yang meyakini jengkutan sunat Ya jengkutan Itu juga tidak usah kecangkemban Mereka orang itu Orang Rasulah yang jengkutan Ya oke Itu kali tidak saya cadar Yang saya jilbab Ya bangga Mereka perintah Allah Tapi tidak usah bangga Orang nakal jilbaban ya Biasanya ibadah Yang ikhlas Ibadah Kalau saya alasan menyerang Itu ibadah Tapi ibadah Ibadah Rasa saya alasan menyerang Wah ini Jaman akhirnya Jumatan orang-orang Barang menganggung minyak Terus menyerang minyak Rauh lah Mereka menyerang minyak Lalu minyaknya Lalu minyaknya lagi pirang Apa minyaknya Tapi minyaknya minyaknya Jadi Saya dilatih Ibadah itu rasa kecangkemban Singkat cerita Si Khwari tadi sholat Sholat terus Bareng kurungwana Pembagian tidak adil Protes Ya Muhammad Sebagian riwayat itu Muniyah Rasulullah Tapi banyak juga riwayat Mengatakan Ya Muhammad Ya Muhammad iqdil Muhammad itu kudu adil Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih Kok yang baru Islam Kamu kasih Banyak Ini pembagian yang tidak adil Yang tidak mencari riwayat Allah Karena pikirannya Khoalit kayak LSM Kayak kue barangnya Nak si Islami suwi Kudu untuk ake Nak Islami anjar Kudu untuk sidik Jadi berarti kan dia mengkonversi Amal sholai harus dapat jatah banyak Yang amal sholai barusan Harus dapat sedih Masuk akal Kenapa Khoalit berpengaruh Karena masuk akal Mulanya itu juga geman Apa-apa sidik Agama itu tidak butuh akal Agama itu butuh Senang pengairan Singkat cerita Nabi itu masih happy Masih ngintikan begini Masuk pengairannya percaya aku Kira percaya aku Masih enteng jawabannya Nabi Umar marah besar Ya Rasulullah Beri izin saya Saya bunuh orang itu Padahal Umar Yara untuk bahagian Tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak Tidak senang Singkat cerita Nabi masih kerasau Memberi penjelasan Ini loh Orang yang Islam Itu senang Islam Tidak karena harta Sehingga ratak kayak idwe Tapi kalau mereka yang baru Islam Itu atak alfuhum alal Islam Tak kasih servis Supaya dia senang Islam Sebab itu zakat Diantara yang dikasih adalah Orang yang Islamnya baru Diantara yang dikasih adalah Diantara yang dikasih adalah Ini logika nubuah Jadi kalau aku Mesti tidak dikasih Aku seperti Mustafa Itu penting Karena Islam Mesti ikhlas Karena orang ikhlas Itu kebanyakan Mestinya seperti itu Aturannya dalam Menurut Pertama penjelasan Nabi Ketika si orang tadi Kemudian dikenal Namanya Maksudnya Yang dimatikan Kalau tidak lakukan Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak pendeta orang kafir rapat seneng coba orang-orang Fasek itu tidak merasakan kiai semangat pendeta PKI jelas kafir atau dirasani sampai kiai merasakan kakauan karena saya tidak sering cerita orang islam kok aneh? ada kiai di mobil lurus dari keduanya ada di bus 10 atau dirasani ada di bus 10 atau dirasani ada di bus 10 kiai ada di bus 10 kiai di mobil lurus dari keduanya ada di bus 10 kiai tetapi orang ini merasakan mengurus mecik tapi orang ini berapa mikir orang ini pengurus mecik, soleh tapi orang-orang ngaji ada di bus 10 kiai di bus 10 kiai keduanya dan apa? keduanya itu tidak ada di busa orang yang cina atau dirasani orang kawir di dunia atau dirasani mereka tidak risau orang kawir ini tidak ada di busa karena kekuatan kebatilan alhamdulillah orang kawir di dunia harusnya begitu gitu. Tapi enggak. Gara-gara bisikannya setan, tidak merasakan semangat, tidak merasakan yang jelas salah ya orang-orang. Semangat. Karena enggak ada ilmunya. Kenapa enggak ada ilmunya? Ini yang saya khawatirkan pada sampai sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering enggak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut Perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathih Mekah itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathih Mekah. Jadi Abu Bakar, orang-orang Badar mulia ini indah. Ya benar diwales Allah suaraku. Lalu apa tak wales di dunia? Di dunia ya pada pegawiku ya gajinya. Pada. Ini cara berpikir itu. Faham ya? Cara berpikir itu? Nubuwa. Nubuwa itu cara berpikir ngerti. Misalnya sampai tak berdek. Orang Ansar itu biasanya nulung Nabi atau ditulung Nabi? Enggak jawab mau. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunia ini tidak ada Nabi. Nyawa ini tidak ada Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansarul Wah, Ansarul Rasulih. Ketika Nabi Fatih Mekah orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansar tidak dikasih sama sekali. Ada satu dua. Satu dua enggak sampai sepuluh. Satu dua orang Ansar yang masih muda bilang gini. Ternyata Rasulullah itu enggak adil. Kita-kita yang nolong lama enggak diberi. Yang baru masuk Islam nolong berjumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Semua orang biasa menjadi pahlawan. Maksudnya menjadi pahlawan terus. Gampang saja. Orang yang biasa heroik oleh Nabi saja. Heroik saja bermental memberi-memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental menerima ingin mendapat. Ini kan turun pangkat. Dari mental memberi kemudian menerima. Itu nubuah-nubuah dari B2B LSM. Bagaimana cara kita pikirannya kan yang menolong suwi. Yang kita duntuk. Itu pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kita menolong Nabi itu transaksional. Kita menolong suwi untuknya. Bagaimana kita bergabung. Nubuah yang orang-orang itu justru menolong suwi. Menolong lain yang mati. Bagi statusnya penolong Allah dan Rasul. Tapi kalau kita menolong Nabi itu juga. Berarti statusnya itu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Saya senang dipangkat. Bagaimana kita bergabung. Tapi zaman akhirnya kita menolong minoritas. Saya bergabung. Saya bergabung. Saya bergabung. Itu nubuah. Makanya orang yang biasa sholat terus. Tahajut, witir. Kadang-kadang orang-orang yang dipandung. Saya senang. Senang bergabung sejuta. Kalau malah ditransaksional. Saya sudah menolong. Tetap menolong. Saya tidak tahu itu. Saya bergabung. Saya tidak menolong. Saya tidak menolong Islam. Jadi itu. Islam yang benar. Islam salah kan. Mulai cilai. Ini penting kalau Anda latih. Uang Anda dilatih pikiran Anda. Ini bukan masyur. Hadis ini masyur. Kalau tidak percaya. Lihat di Musnad Ahmad. Rawinya itu Abu Said Al-Khudri. Ketika ada orang ansur. Komentar gitu. Itu Nabi dengar. Masyur. Nabi menyuruh beberapa sohabat. Kumpulkan semua orang ansur. Fikubatin. Hadirah-hadirah itu kubah. Barang dikumpul wakabah. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak. Kamu ada orang ansur. Semua tidak boleh masuk. Kecuali orang apa. Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama mengatakan begini. Apa betul kalian ngomong seperti itu? Sohabat-sohabat mulai wadi. Sa'adubnubadda itu sohabat senior ansur. Mengatakan begini. Ya Rasulullah. Amadhu ahlamina falayakulu nasi'an. Orang-orang terpelajar di antara kita. Yang sepuluh-sepul tidak komentar apa-apa. Itu ada satu dua yang masih muda Nabi. Ampun dipenggali. Jadi ini mulai wadi. Terus ngomong apa yang namun. Jujur akhirnya. Ini ikut ya Rasulullah. Ketika barang model bagi-bagi. Ini mengatakan yang kalah. Ini di luar biasa anak aleme islam. Terus secara nabi sudah. Ini hebat benar kan nabi. Oh iya. Warah yang lagi islam tidakarsi wadi. Tidakarsi wadi. Tidakarsi wadi. Tidakasp sisiwadi. Sini hanya membutuhkan duit. Pertama hanya tidak wadi, Jika wadi, Jika tidak berhasil. Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Muhammad Rasulullah. amatartona ayarjian nasuh bisyaki wal ba'ir watarji'una antum birosu lilah sehingga orang-orang baru tak ada duit mulai aku mulai itu gua aku aku mulai di gua wadis itu gua aku waw, aku mulai diri dengan nabi, aku mulai aku mulai, aku mulai di kabin nabi akhirnya kanji nabi di gua mulai yang ansur, murah putih, medina orang Mekah yang lagi masuk islam di gua mulai di gua wadis mulai ini untuk wadis kok mulai, mesti mulai untuk kanji nabi ini waktu kalian ngerti, ada kiai gede di kandalam, masak pitik masak macam-macam enak tamu yang lagi seneng kiai juga makan kandalamnya kadang orang keduman padahal yang masak tapi tamu-tamu yang seneng kiai umat-umatan bermakan kan mulai kandalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulai, mesti ini lu beri, tuh ngomong untuk daging lah, tapi untuk kiai ini mulai dia itu nubuah kenapa? waw, akhirnya waw, akhirnya nabi kalau nabi ini perbandingan mereka-mereka saat usia takut wadis sapi itu mulai, mulai itu gua mwaw, 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 mwaw itu dulu hadisnya ketika kamu anser nangis, nabi dawus yang terkenal al-mahya-mahyakum wal-mahmat mwaw, 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 mwaw mwaw, 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 mwaw adalah itu, kau? terus, kebanyakan hal itu ngomong ke ingin bahkan kita sifat hati mwaw, 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 mwaw nggak ngomong itu ya bener, katanya turunannya seminggu sementara, Ansar aku heroik ngolong kan je Nabi melalui kan je Nabi itu minta Al-Aumar hamil ansar wa'abna'al ansar wa'abna'abna'il ansar melalui orang yang menghalim ke calon ada darah ansori yang disebut saya karya apa Al-ansori sholakuhdin alayyub, turun Adub ayyub apa Al-ansori, Imam Qutubi Al-Qurtubi Al-ansori kok gak banget, imbar-imbarai sohabat, nasar saya ngomong, kamu mulai cilik nolong nabi nolong-nolong bareng nabi jaya, kamu ingin nolong kenapa cemen, bermental nolong, nolong itu tidak heroik aku yang ingin niru nabi, tidak kuat kalau aku kuat, aku kuat misalnya aku niru nabi, mustafai misalnya aku niru nabi, aku nanti-nanti terus nolong, nanti-nanti problemnya, nanti-nanti, dia mati jadi, mesti ini turun pangkat, nolong jadi, ditolong makanya kudunai kiai itu menditi orang yang sering nolong benar heroik, terus kudunai tapi kiai zaman akhirnya niru nabi nabi, waduh itu gimana pas-pasan kayaknya, soalnya ya pas pas-pasannya, semua orangnya berdikai, malas akhirnya terus, rontok transaksi halus, dagang jadi, kayak orang buah, orang buah itu marung halus jadi, salam teman-teman, seketawa, pagi makan, rong piring mau marung, ya tak mau jadi, mau di resepsi dari marung apa marung halus, ya kan kalau ada marung halus, bingkw, ngekei seketawa bareng makan, rana, tanduk, ben podoh seketawa jadi, mulai ngaji, ngaji, benerah logika nubuah apa, logika nubuah tanyakan, tapi orang kepengen, orang yang biasa heroik orang yang biasa, orang yang biasa, orang yang biasa malah ini kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia itu keliru bapaknya pahlawan belah Indonesia itu ikhlas bareng anak putus, cek, roh silsilah, aku putus si A, putus si B, nuntut aku sudah di presiden, menteri aku putus, sudirman, aku putus ini orang yang baik nyumbang Indonesia itu ikhlas, bareng anak putus, ini jalan, apa? tiba, apa? tiba, kalau orang yang baik, orang yang baik, orang yang baik, orang yang baik, orang yang nuntut itu sangat konti, mesti ada ya, tapi biasa di zaman akhir apa? mesti itu naif tapi, ya, biasa di zaman akhir tapi, kita yang toleransi ada yang nuntut tanah pahlawan, tiba anak putus, orang raja lilas itu, ya, akhirnya nganggut halil lumayan di zaman apa? zaman akhir tapi, harusnya tidak seperti itu, yang biasa heroik, biar heroik terus sampai mati jadi, itu hebatnya Abu Bakar, Umar, ratau nuntut kanjik Nabi mereka bangga, jadi, ansurwah, warosuh warosuh sampai, orang-orang yang ansur, ini, itu, ini, kifat dunia singpun diusir, jadi, ketika mereka pindah ke Putih Medina itu kan ninggalkan harta-harta mereka Allahi zina ukhriju min diyarihim wa amwalihim itu, ketika di fatuh Mekah, dan harta itu kembali, mereka tidak akan menerima kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya saya malu, dulu saya tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi, akhirnya wakfun lillah, sudah itu milik Allah orang-orang muhajirin, itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah kemudian, kemudian, kemudian Nabi, sahusih fatuh Mekah itu ada yang masih itu sampai dibalik, itu adalah harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah, kita malu menerima lagi, kalau saya balik, Alhamdulillah, saya cek utuh ini adalah bakat soleh, bakat kapitalis ini adalah bakat soleh itu, tapi zaman akhir ini saya juga sepantes tapi kalau saya mau cerita tentang jeneng, saya juga gemar dengan utak waris utak waris itu, semua dikonversi dari materi Islam suwi, aku dhuntuh akeh, mulang suwi, aku dhuntuh akeh mulanya, kalau saya ingin menerima, radisanya, mulang jeneng, bermulang, yowes, bermulang, yowes yang panjang rezeki, untuk rezeki, untuk orang, yowra, maka itu akhlasnya, agama itu ikhlas ada transaksi, tidak jadi tidak boleh, misalnya dalam konteks ngaji, PP Mustafa Rukhin, kamu sudah ngaji, terus kamu berhak, untuk penghormatan saya, saya tidak boleh yang biasa khidmah, khidmah saja jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah itu tidak bagus, dalam hukum heroikma ya tidak bagus dalam hukum ansor ya tidak bagus dalam hukum etika ya tidak bagus mulanya ada wakuf, itu berkata, wakuf itu maknanya mandek tarifnya wakuf seperti kot uroko batil mawukuf anil mawukuf aleh hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakufkan, malah disebut mandek nah, saya tidak bagus, wakuf mecik, anak putunya kecangkemban jadi takmir, wakuf ini mbah, aku kok akurat jadi takmir ini, wakuf itu bentuk ceritanya, kalau itu wakufmu kok malah anak putunya hilang kembali jadi pengurus mecik, ya tidak layak, tidak layak repot cuma lumayan, tiba-tiba yang ambisi yang tidak tahu wakuf tapi, apa yang mau ikhlas kok butuhnya saya, ini mbah-bahmu di Indonesia, mbah-bahku ada pahlawan mbah-bahmu tidak ada pahlawan, bedanya ada yang ditulis tidak ada ikhlas, tidak ada yang terkenal, tidak ada pahlawan tapi kan pahlawan tidak ada yang ditulis-tulis negara, mungkin ribuan jutaan kalau kamu mengusir londok, yang ditulis saya, ini pahlawan nasional ditulis negara, mungkin ribuan jauh tidak ada lima puluh, kayaknya dua ratus lah bisa mengusir londok dengan orang yang ditulis ada yang berfatih dengan orang yang ditulis jawab, yang ditulis pahlawan nasional, mungkin ribuan ada orang yang ditulis? tidak ada bisa tidak orang yang ditulis londok dengan jepang jutaan yang pahlawan, cuma ditulis kan tidak sedang tapi, itu ada yang ditulis, tidak ada yang ditulis tidak ada pahlawan ikhlas, cuma ada yang ditulis itu, itu mungkin ada yang ditulis itu, itu mungkin ada yang ditulis tapi, kalau ada yang ditulis, tetap soleh, saya jalanan dengan orang itu mesti yang pahlawan di darah londok, mesti orang haji jalanan yakin, itu tidak ada yang lain tapi, itu memang anak putus pahlawan yang ditulis saya jalanan dengan orang yang ditulis tidak mungkin, mesti mungkin, mungkin mungkin, mungkin kalau, ini ada yang ditulis pahlawan, misalnya, apa yang saya harus ada yang di darah londok tidak, ada sarana-prasarana yang difasilitasi masyarakat setem setem dan itu tidak kalah heroiknya kadang malah tokoh yang mati, saya mau mati saya mau ngebom, saya mau ngebom saya mau ngebom, saya mau ngebom saya mau ngebom, saya mau ngebom saya mau ngebom yang ditulis mungkin, tidak meskipun, itu benar kalau tidak, itu mati dampaknya lebih besar tapi, akhirnya, itu tidak ditulis tapi, kalau saya tidak saya sering ada anak saya, Hasan meskipun, ke anaknya bapak nanti, kalau tidak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa, karena bapak ngamal itu ingin dapat terutuhnya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu kamu nanti hidup sendiri makanya, kaya-kaya alim itu jarang mengalami anak saya sering dilan dengan alumni meskipun, ya, jaga silatur rahim tapi, tidak boleh sering-sering, karena tadi kadang alumni tidak ada yang menikusi tidak keseringan, tidak ada yang sama sekali tidak ada yang sama sekali, tidak ada silatur rahim tapi, tidak serius, pasti tidak serius karena saya takut duniawi tidak sering dilan dengan diri tidak ada dilan dengan silatur rahim tapi, seperti yang alim ini, sudah dihormati ketemu-ketemu orang lain makanya, jarang bodoh-bodoh orang alim itu maju untuk pertemuan ini itu jarang jadi, ini orang-orang diurganisasi umat yang ini diurganisasi, dan diurganisasi dan diurganisasi itu bisa sedang agar silatur rahim yang tidak mendukung agar teraksasional ini, dia sangat menghubungi susah, kamu yang ingin untuk kamu kan tidak ada orang yang menunggu komentar anda kenapa anda tapi, yang jelas tidak biasa pahlawan, tidak biasa heroik yang, itu adalah yang menjadi rasulullah diurganisasi, saya aku bisa menyeluruh aku, bicara lagi, jauhku berdua, hubungannya dengan aku yang ingin untuk, tapi tidak itu untuk, buktinya tidak ingin untuk, tapi tak ingin untuk mulai, usaha ingin aku, tidak ingin untuk, tapi bukan, tidak ingin aku, jadi orang yang berarti untuk mulai, terus-terrungan rasuah itu mulai, terus-terrungan rasuah itu mulai, apapun ingin aku, tidak ingin aku, terus-terrungan, berarti itu mulai, akhirnya menguji nabisa sementara Nabi Muhammad maka aku jauh and라고 aku yang ngedsh spirit Przy gummi sampai mati dia tak kegelininakan dan ligi nabisa aku suka mergawontan saryani Nabi kalau mau Nabi di saryana Mekah tuntas Medina karena tidak ada rukun haji yang di tempat di Medina orang Medina murni ada saryani cintin kaji Nabi Muhammad SAW kalau kaji Nabi sudah berbalas jasa itu Medina anak turunan Ansar akan melarat ini ciri khas orang sholah itu berbalas jasa jasa Nabi sudah berbalas jasa Ansar dengan kiamat itu berbalas jasa seperti wali Songo, mulai jari bapak tidak ada bapak sering berbicara wali itu kiamat, sakit sudah mati ya kiamat tapi itu Sunan Bunang, yang mati menguripi yang mengurip Sunan Bunang sudah berbunuh itu orang parkir, orang dagangan mengurip kabih baru saja yang mati saya ingin menguripi, saya ingin menguripi wali orang kiamat sudah mati, saya ingin menguripi wong Ziarong ketua panitia mengambil selisih ini saya ingin menguripi perempuan wong parkir itu Sunan Bunang sudah berbunuh sudah mati, saya ingin menguripi saya ingin menguripi saya ingin menguripi ini harus terus jadi tersisipan tapi saya ingin menguripi saya ingin menguripi sampai dilatih berpikir ada buah kita ini lama sekali di didik kapitalistik jadi cara berpikir itu mendapat Mesti bangga itu kalau memberi Aliyadul Ulyah Sekarang orang Ansar lama sekali Bermental Aliyadul Ulyah Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini Hanya terkotori oleh di akhir Fatmu Mekah Mereka ingin dapat waduh Nabi tidak ingin, malah hati ke Iblis Mereka ingin pangkatnya orang Ansar turun Dari memberi menjadi menerima Orang Ansar karena orang-orang Menerima konsep Nabi seperti itu Orang warit yang menerima Mereka ingin mempunyai orang-orang Karena kita tidak dipikirkan Berarti menerima Menerima ini Menerima ini Mereka bangun menerima Dan ke Singkir Kota Amir Alhamdulillah Tengguri ke Pakir malah Tidak repot Tidak repot Menerima ini Mereka ingin menerima Mereka jarang menerima Tapi saya ingin menerima Jadi saya ingin menerima Jadi saya ingin menerima Mereka harus dilatih seperti itu Meskipun ya jangan nanti Sebagian duriannya ya jadi pengurus Ya harus begitu Ya jangan nanti Tapi ya jangan hilang-hilang Nanti hilang-hilang Dari wakaf itu memutuskan hubungan Malikul Mal Pemilik harta Dengan yang diwakafkan Dari wakaf itu mandek Hubungannya yang mewakafkan Sama harta tadi Sudah terputus Kenapa dihiling-hiling Bikbutuh ini Bikbutuh ini Baiklah Bikbutuh ini 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 Rasanya Bikbutuh ini Ini kucar kacir Luruh Luruh Ini kelakuan Kalau itu Mereka ikhlas Dibatalkan Mereka mati Ikhlas ini kan sukses Mereka mati Mereka dibatalkan Budu ini Apa-apa Ini Ini Kulau suar Bikbutuh ini Dilihat Ini Dawa ulama-ulama Disi Untuk Nah Ini Sampai Terpaksa Yanggung Ngintikan Ini Ikhlas Yanggap Anggapnya Ngising Berlalih Sampai seperti itu. Saking manggal, tidak ikhlas memantik, orang amal, tidak menggabar orang yang mengembar itu. Lali. Sayyid Khasan itu, butuhnya Nabi Sayyid Khasan ketika ditanya, orang ikhlas, orang apa itu? Al-Ahmaq fi Malih, orang yang urusan duit, itu orang ikhlasnya. Orang yang goblok urusan duit, itu orang ikhlasnya. Barang amal yulali, barang apa yulali. Ngamal yang lain, itu orang yang lain, orang yang lain, orang yang lain, itu benar-benar santai-santai, orang yang lain, barang kode bapak. Pak, aku wasli. Ngamal kok yang lain, Pak. Ngamal itu kesunatannya lali. Yang lain, anak bermasli. Akhirnya tidak bermasli, jadi anaknya. Pak, ngamal itu yang ikhlas. Ikhlas itu alamatnya. Lali. Tapi cari bapak, tapi lali itu alamat pikun. Itu yang lain. Tidak berjalan. Tapi kalau orang yang lain, ngantus, datu setiap, ngantus, datu setiap, ngantus, 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 anaknya yang orang rumah, anaknya yang orang rumah, anaknya yang orang rumah, untuk tidur. Lalu aneh. Ngamal itu ibu, ibadah. Insya Allah. Ngamal itu. Ngamal itu di tajak, kalau paling berat untuk orang Indonesia. Itu saja. Ngamal itu sholat, ngamal itu ngamal itu. Ngamal itu. Ngamal itu. Ngamal itu. Ngamal itu. Ngamal itu. Nah, ini misalnya ibu, ngamal itu ngamal itu setelung tahun. Ini gaji UMR, itu ngamal itu. Yang tukang itu. Misalnya gaji UMR ini Jogja, 1 juta setengah. Bisa? Gimana? Gimana 1 juta? Gimana 1 juta? Yang bulat, 1 juta setengah. 1 juta setengah. Berarti setahun itu. Tidak jawabnya. 18 juta. 18 juta peng telur. Peng telung tahun. 5 juta. 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 Terus dulurnya sepakat. Berarti mereka yang menghormat. Kalau mereka paling khormat. Kalau mereka paling khormat. Padahal berarti. Mesti ada yang ikhlas. Kalau dulur-dulurnya. Soal menghormatku ibadah. Dua tetap dibagi waris. Sesuai faroed. Jadi misalkan khatil. Tapi sama yang tidak. Aku ikhlas. Selesai kan. Wah itu bagus. Rata-rata. Dihitung poin. Yakin lainnya. Yakin. Kalau belak-balik selesai. Kalau itu bingung. Lelah. Lelah. Kalau itu rumah. Masuk kodoh. Masuk kodoh. Masuk kodoh. Kalau bagi tetap faroed. Hukum pengiraan. Aku kodoh. Kalau bingung. Saya bingung. Aku kodoh. Aku kodoh. Aku kodoh. Aku kodoh. Aku kodoh. Aku bingung. Aku kodoh. Pikiran kodoh. Aku kodoh. Aku ikhlas. Aku kodoh. Aku kodoh. Akhirnya. Akhirnya. Serang kodoh. Alhamdulillah. Dudaai orang Raja. Alhamdulillah. Aku kodoh. Mereka berpikir. Tapi aku kodoh. Yang orang-orang berpikir menunda. Jadi percaya selesai. Itu kodoh. Kembali ini long tahun. Kadang-kadang setengah tahun. Tidak untuk orang Indonesia. Ada yang di dukung rumah. Enggak aku pensiunannya loh. Loh. Mereka sang udu, orang itu orang di dukung rumah. Tengah dari orang tua. Sih satu. ya Allah ya Allah kesti kesti saya rasa gede itu jenis seperti kue gede orang-orang yang di mental ini orang-orang yang di mental ini kaya muda gede orang-orang yang di mental ini orang-orang yang di mental ini orang-orang yang biasa wajah rasa gede, rasa seneng, itu biasa wajah wajah ngaji ini wajah aku hebatnya kancian abimahamad sallallahu alaihi wa sallam didek orang ansur, bahkan orang ansur aku izinkan, nyuguk dunia yang setahun di kancian abimahamad akhirnya abimahamad masyur jadi zaman sohabat menghajirkan tiga orang di medinah misalnya rukin tidak di rumah mustafah dikakai orang ansur bareng saat usia nabi mengalahkan bani kuredoh, bani nadir kan seputar ada yang di medinahamad itu orang ansur mau diganti dia nangis ya rasulullah wajah dunia yang murahamad dia nangis nangis tersiksa tidak ingin dikembang wajah, betul-betul nabi nangis tersiksa nangis tersiksa nangis tersiksa pusing ini umat muda apa ini alhamdulillah kancian abimahamad kawal kuredoh makanya kudusan sohabat pengeran ya goblok mesti dipilih pilihan kancian abimahamad dikulakan sohabat seperti abu bakar uman dipilih kuredoh makanya pantas kuredoh ya berjaman apa akhirnya islam ini cukup kalau begitu saya tersiksa saya bangga mba mba itu apa padahal beliau tahun 800an mengenai guru ibnu khajar apa tapi tapi mba itu nyebut nama derahnya tapi nabut Zakaria ketika ditanya kenapa anda menisbatkan kata lansur aku itu bangga mba mba ku orang yang menolong orang yang mendapat dari nabi tapi yang menolong nabi mampun kalau terus nabi wa'amal ladhi nafasaku ini jelas yang darani fasek yang ahli neraka itu bil kufri sebab ngelakuin apa kekafiran wa'tagribi langgarona Allah dan rasul itu tidak ada pada kita umat islam seluruh dunia mba fasek itu kan gak nganti ngafiri Allah langgarona Allah dan rasul sebab itu fasek mereka bukan fasek yang melebu nah hanya ya di seks pantes-pantesnya tapi orang nanti berhabitat nabi 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 lalu 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 nabi prisoners asal lalu 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 Ngerti saya mengenaliống bangsa kita pada masa yang membuat mereka. Harusnya mengatakan keadaan yang menemukan keadaan untuk mereka, Mereka memberi mereka mengatakan keadaan dengan keadaan dengan keadaan yang mereka. Yang ketika kita bisa menemukan dalam keadaan kita, Tidak ada yang mengatakan keadaan dengan mengatakan dengan mengatakan keadaan. Tidak ada yang berbeda dengan mengatakan keadaan yang diatakan. Jika kita memandangkan keadaan dari dunia, Misalnya kabar tersebut meratakan yang diatakan. jadapi dan pakaian kelihatan dalam perang-perang tahun dan merupakan perang-perang penyakit maksudnya orang-orang pasak-pasak tidak ada di sini, kadang lorok kadang lorok kabe, tidak ada di sini benar-benar Allah dunal adhabil akhwari orang-orang tidak seperti itu seksa yang besar karena adhabil akhwari seduruhnya seksa yang besar rupanya adhabil akhwari misalnya seduruhnya seksa akhirat lalahu menonatai eman dan seorang bahagia yang ejak kari sepaman yang sangin kufar itu yang ejak kari sepaman yang sangin kufar laluh iman dan iman jadi harusnya untuk seksa ke Allah jantung sidik mulai kitab maksudnya Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam apa? Isra kalau miliknya itu kan seduruhnya tidak ada bakas tentang Nabi Muhammad tapi kalau ngomongin itu keliru wang Quran karena bakas Nabi Muhammad bakas Sopo bakas Parmen walaupun menggantikan Al-Quran itu turun ada lagi di sini mula ini domir khusus Arah untuk kancing nabi itu tidak bisa marjak karena Al-Quran itu ada yang berlaku kalau tidak berlaku kalau Allah itu kancing nabi sampai kebanyakan kalau mereka tidak berlaku mereka rujuk itu tidak ada yang berlaku mereka akan marjak itu mereka tidak berlaku tidak berlaku mereka jadi Allah ini dengan Rasul mereka tidak berlaku marjak mereka semua rumah-rumah di mana ada domir fit? domir domir ada hati itu tidak bisa di rumah jadi misalnya kalau saya ke semsem dari cahaya itu terus saya jujur-jujur di dia-dia dia itu maksudnya balik yang membuat semsem tidak usah rujuk orang yang ada karpi tentang cahaya itu jadi dia itu maksudnya kabe Allah kalau wali-wali mau disebut hu 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 maksudnya ada korekosatoria itu wiridahnya hu 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 maksudnya fa'lam anahu la ilaha illallah itu itu mirsaan rujuknya di Allah olehmu nira Allah tapi hu 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 dia itu merupakan fa'lam seribat maknanya domiris ini ngomong-ngomong yang diseparak pengirahan itu hatinya campur di domir domir yang balik di Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya di lapangan di ha'u ha'u dia itu putuhnya mursi torekosatoria yang disengkong coklat akrab itu yang protes baik padahal putuhkan bapak, kalau takut mbahku sampai mati warham lillahi lillahi maksudnya ha'u ha'u maksudnya dia tak wabuk putuh ke lillahi lillahi ngomong kubahmu kau rafam bareng tak terang wah ketun pak ketun nginyak bayi maksudnya ya Allah kalau ini berbentuk dari torekos tapi kalau itu pengagum torekos kalau itu mengertes todilya, kodiriyah, naksabadiyah macam-macam mengertes tidak ada kitabnya kalau itu berbentuk mantas jadi mursi itu kan bakat mursi itu bakat-bakatan tapi kalau hormat sekali tapi di antara torekosatoria ini wiridahnya itu maksudnya ini maksudnya maksudnya ayat fa'lam annahu la ilahi la kalau itu yang dimaksud kitab imri itu bahwa fausribat maksudnya damir isyani orang-orang itu damir isyani itu menyatu dengan dirinya sehingga orang yang berbentuk di antara torekosatoria maksudnya hu 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 jadi EMU baca tuh maksudnya damir isyani jadi damir itu damir isyani damir al-mufassar tapi itu penting, pentingnya itu anggar Allah Rasul, apa-apa, kita butuh marja, mereka di Al-Quran itu lakukan nabi-Nabi sudah protes milikah itu, ada di Al-Quran, ada di Al-Quran ada di Al-Quran, ada di Al-Quran, ada di Al-Quran nabi-Nabi sudah ada di Al-Quran, ada di Al-Quran protes milikah itu saking ketemunya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW channelnya, waktu di Al-Quran, teman-teman ketemu teman-teman, ada di Al-Quran yang ada di Al-Quran, orang-orang di Al-Quran ada di Al-Quran, mereka protes bukan banyak cerita oleh Al-Quran, surat Al-Quran, surat Al-Quran itu kalau mau mau. cara hasil ke Al-Quran itu, canggaman tapi ini ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. selama, di Al-Quran Al-Quran berarti sudah di Bakas, jadi banyak sekali wajahnya tidak bisa jadi musa awil kitab atau tidak bisa jadi kitab maksudnya musa tidak terjadi sebagai petunjuk atau kitab taurat tidak terjadi sebagai petunjuk jadi imam suwiti mengalami wajahnya tidak bisa jadi musa atau juga musa misalnya kalau rujuk musa agak gelomba ya awil kitab atau tidak bisa jadi kitab taurat tidak boleh kita berdoa kitab Taurat diterangkan Nabi Musa Nabi Musa terangkan tidak mengaku kitab Taurat, ini dipulak balik ya Maksudnya aneh, ini kok dibalik ini Kadang-kadang yang maksudnya, ya aneh, ini kok dibalik ini Hutan kali menunjukkan hadiahnya menunjukkan di Bani Israel, di Bani Israel Wajahnya langsung saja yang setengah sang Bani Israel tidak berdoa dengan a'immatan yang berdoa dengan peropanutan yang berdoa dengan hamzah dan na'immatan Wajahnya di sana, di Bani Hamzah yang kedua diganti yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada A'im, tapi apa? A'im Kodatan Tegaseh tidak berdoa dengan panutan yang akan menunjukkan seorang A'im karena saya yang menunjukkan oleh Biamrina sebab aturan-aturan ini atau kelawanan perintah-perintah ini Lama baru-baru semangat ini tidak melakukan sabar seorang Bani Israel maknanya yang tidak berdoa dengan imam itu orang-orang yang berlaku sabar sabar ala dini mengatasi agamanya menghormat agama yang sabar wakala balai dan sabar untuk balai dan aduhi yang berdoa dengan musuhnya karena ada yang ada yang ada di ayat-ayat kita adalah yang menunjukkan ala kudroh kita yang mengatasi kudroh kita wah dan iya tinalan keesaan kita itu juga tidak berdoa mengatasi kudroh kita biar 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 sri ala iklan kaseh lelam dan sudah tidak berdoa dengan kami dan setelah minggu lima sobaru sebagian kudroh kita tidak berdoa dengan eh aib lima sobaru jadi mereka tidak menjadi pemimpin lima kronor aray per kohoro sobaru kamu bisa saya lakukan ini sabar semua yang ini orang pusing kira-kira asap abarang mana pusing inarobakasatun pengiran sirohuwaya robbukaku yafsili kumutusna sopirobbuka binaum antaran wangakeyawamal kiamat inginu kiamat vima yang dalam perkara kanukang wangakeyawamal kiyakhtalifuna podo persulaian sopil ladina bin amri dini sangking urusan agama ini aku lho khatam ini ini anggap mawar ngaji ini hebat, mergiin untuk surat sasda mungkin-mungkin aku lanjutkan diang-tiang senikmati sujud dengan subhanahu wangakeyawamal awalam yahdian otorak menunjukkan lahumareng wangakeyawamal kiam ahlakna pirang pirangis merusak yang disuruh yang disuruh yang disuruhnya wangakeyawamal ayatabayyan, otorak jadi jelasin kufarimakata, maring pirang-pirang kafir makawamal ihlakuna oleh merusak kita kafiran yang perkara atau yang kampung atau yang berkumpul generasi, ayat umami yang disuruh-uruh umat dikufir yang disuruh yang disuruh yang disuruh umam halun yang disuruh halil umanku disuruh umam halun jadi sali ingat-lain dari masakin dalam panggunaan-panggunaan dari asfari yang disuruh yang disuruh mengalami yang disuruh mongkoli because itu yang disuruh mereka dan disuruh oleh mereka yang disuruh ayat sehingga dikufir yang disuruh seperti itu kalau banyak orang dihugahkan harus dihugahkan, posisinya seperti di luar laut terus digirung pengeran liwat angin tepat ke bumi bumi yang membutuhkan apa akhirnya bisa ditiksa ingkang garing alatikang lanak batak mengorongan tanduran itu kemujudan di dalam arti panukhriju mengkodati sebabnya ngetoknya ingsun di sebab maksaranya yang tanduran nah disana tanduran tak kuluh ingkang mangan mulusang ingzara apaan amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfu sumlan mereka awak duwini al ladina afalayusirunan otorangan sapa ngake hati ngiki fayaklamu namaku ngerti sapa ngake anasak temen ingsun nakdiru koso ingsun ala yaadim eadat iming atasin balik nama ngake wa yaku lunaan podo ngucap sapa kufar ilmu'minina maring beropurang mu'min ngucapin gini matai ku kapan hadal wa atfadhu taikilah kemenangan binana antarani kita binakum antarani sirwa kabe imkuntum lamun ono sirwa kabe sodikina bener kabe kul ngucapu sirwa muhammad yaum al-fadhi ing dalem anane kebuka maknane kebuka biin zalil adabi kelawan nurano adab sikso bihim klan kufar layan fa'u raman fa'ati al ladina inga ngake kafarukang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wangake walau hula norano tewa ngake yung geruna ikudin keitim posopo ngake yung haluna teksih dikeitim posopo ngake ono keesim moca yung mahalun samin bergota ngoran itu dua kali diulang famah hilil kafirina amhil hum berarti kalau mahil berarti yung mahalun amhil berarti napa? yung halun ditobatin dikeitim posopo ngake ditobatin koron tobat omaqtirotin utong kayak alasan terus nyata ngekulo saking dalem gak ada niat ngerangno ngekige mon ngekulo niat kalau kan saat ini diantara senen kulo ni kumpun sekitar tiga tahun lebih mungkin langkung lah mungkin lebih ni ku nyari ee kitab-kitab yang terangno fadu ilu sujud ee yang utamani pun dikitab ithaf kitab-kitab itu sarai pun kitab ifyak kulo ni bolak-balik matur ngeten dimana-mana nak nyejaran orang soleh itu yang ngomong itu orang soleh karena jantung ngomong rasoleh itu kadang ada bener tapi nak iso nyejaran orang soleh itu yang ngentikan di tiang misalnya contoh gampang ya orang ifati rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang seneng pemerintahan nabi itu jadi presiden medina yang seneng militer jadi nabi itu panglima itu perang yang seneng dagang nabi itu pedagang ulung cakap karena riwayatnya antonio safi'i nabi itu pedagang nggak ada yang ahli militer nabi itu panglima terus nggak ada yang politikus nabi itu presiden medina nggak ada yang tukang perjanjian nabi itu yang bikin piagam jadi nabi semua ini usaha unik-uniknya sekabar orang soleh yang ngerti api insya Allah ya api jadi senaja itu bener ya kadang pas kadang nyerempet kadang rontok pokoknya sementing khusus nungton niyati dan apa? saya tapi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi ya saya pastikan dan ini mujma'aleh nggak mungkin ulama menentang ciri khas seorang nabi dan orang mu'min dan orang soleh itu sujud sehingga ada surat apa? sajid karena sujud ini yang kita bawa adalah yamil kiyamah sehingga saya itu radifisab pangeran berkoro dekat presiden apa enggak? dekat menteri apa enggak? sehingga pangeran itu baduk itu tahu sujud sujud itu legal atau legal saya caranya ulama atau saya caranya saya mengatakan Al-Quran simahum fi wujuhim min'atari sujud karena saya tahu karena saya bangga untuk partai politik menang itu itu variasi ini kita butuh kemenangan bangga lah dengan sujud karena saya pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena itu ria rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nyifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu laulakaya zinatal wujudi ma'atoba aisi wala wujudi terus wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi andekan tidak ajaranmu ya rasulullah saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu menang ajarannya nabi apa? ajaran dimana kita menjadi asik dengan apa? sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus syukur banyak partai politik islam sehingga tidak ada orang hajirah diusir orang sholatah diusir kadang tidak ada yang mencid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah bulat-bulat sidik tapi sementing aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laulakayasi natal wujudimato baaisi wala wujudimato taron namtu nama fi sholati wala rukui andekanda ajaranmu ya Rasulullah saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati rukui jadi syarat saya sujud itu kura sekedar kue metek anggotopi itu harus ada taronom harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat ikan jenis Muhammad salallahu alaihi wa sallam ciri utama umat nabi rakok kemenangan politik atau kemenangan dunia tapi tarohum rukaan sujadah umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk sebagai yang sujud artinya apa kalau nabi yang soleh dikiriwatkan orang soleh pasti kiriwanya tentang sujud tentang rukuk paham ya bareng nabi dikiriwatkan LSM yang liberal nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir sehingga kita berpikir untuk kondi karena aku mengalami merah roh ini untuk kondi kekiraman aku juga menyerang kekiraman dan ada kitab apa jadi kita menemukan jangan mencari bahkan kita pun bisa butuh-butuh karena roh tapi kita menceritakan roh ini penting saya utarakan mulai aku di dunia, aku tidak di buju, tidak syukur, di anak tidak syukur, tapi aku paling syukur kok kita ditektir, sujud, karena itu yang identitas kita, ya Allah ini aman, ruka'u, wasjudu, wa'abudu, roba'u kita tidak iman ternan, ciri utamanya rukuk, ciri utamanya sujud, saat ini bawa kita, orang itu tidak mati rukuk dan sujud berdina sholat tetap ngeluh, orang diduwe utangnya, mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya ditektir sujud itu senangnya, bukan? nabi itu tidak nyifati sujud, sangat senangnya hatta takuna sajidatul wahita khairan minat dunia mafiah, sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi samasuk surga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak menempat Allah yang luar, luar biasa untuk dwek akhir, ini kan markah itu ini apa-apaan, kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa biasa, aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul, Allah mensifati sujud itu luar biasa kalau kita sholat itu senang makmum, kalau kita sujud itu tidak makmum, ya sujud itu bisa menempat kalau kita yakin, saya yakin, di antara barokanya Habib saya itu karena melanturkan beberapa sair yang itu mudawan mudawan itu dibuka ulama-ulama sujud, seperti tadi lalu laka yasi natal wujudi ma toba'aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala rukui wala sujudi taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya orang seket, ya tentu tidak nyanyi orang-orang yang sedang dutan apa sujud, maksudnya itu menikmati, taron nam itu kalau orang-orang itu sujud, perucat-perucat tidak jelas, asya Allah, ya kok durep karena itu heran itu, itu tenang, coba sekarang sampai lihat surat Fatah yang di akhir, sifat umatnya Nabi itu apa coba tarohum rukaan sujud orang-orang yang kalau kamu melihat, aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk, sujud memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa-apa, enggak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalau pun kita berpolitik, demi supaya rukuk tidak dilarang, sujud tidak dilarang, semua porosnya di minaposu sujud melalui surat ikhrok dimulai dan ditutup dengan wasjud sekarang enggak, oh umatnya Nabi ngomong fadu ini sujud itu dua pelu dua pelu, dua pelu, ngomong fadu ini sujud itu tidak bisa padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud, bahkan ketika kita masuk neraka itu merokos yang rawan itu tidak berani makan bekas-bekasi kayak apa kalau yang sujud itu itu batuk kamu tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu fisik kamu kalau tidak sujud kalau menurut sujud itu kan sementing anggota pitu seperti ini kita lihat al-jabha wal-yaden war-rub-baten wal-kodamen berarti begitu kan batuk sitok kita lihat telapaan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan bahwa ukurannya nganti ngecap berharap pokoknya ukurannya itu ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat kalau korokanjik nabi zaman sujud kalau itu apa ya Allah sajadala kawaji wa sam'i wa basuri wa muhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqollat bihi kodami nabi aku tidak sujud ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua sya'ri rambut saya asbi sum sum saya sajadala kawaji wa sam'i karwan ya wa basuri wa muhi sum sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa sya'ri rambut itu menunjukkan tidak bisa sujud itu total karena itu pentingnya orang soleh di sejarah orang apa sejarah nabi itu sejarah bahwa nabi itu laulakayasi natal wujud ma toba aisi wala wujud makanya umpoh mora didi ane jenangan urib kurang no gunane ma toba aisi urib kurang no gunane orang lain naib wala wujud wujudku yang no gunane kenapa orang no gunane mereka wala taron amtufi sholati wala rukui wala sujudi tapi saya tidak perlu alim paham ini tidak perlu saya tidak tahu 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 tapi saya pastikan tapi nanti kalau orang soleh tidak diriwatkan orang soleh yang dilihat sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu taruh saja misalnya gini Mbak Hamid Pasurwan soleh Mbak Mun soleh Mbak Dula Barwani soleh di sejarah mereka di sejarah mereka diterima semua pihak di sejarah mereka mesti tidak ada sejarah mereka tapi tidak ada sejarah mereka kesalah tetap mulang walaulah kita harus mengatakan kitab takrib mesti mengatakan ikhya saya tidak kenal Mbak Hamid kalau misalnya ini Mbak saya santri-santri yang soleh saya tidak tahu Mbak Hamid itu sholat dahajud untuk Dukhan ini untuk mengatakan burda Bapak mengatakan dan untuk mengatakan kamar dan untuk mengatakan tafsir mesti seputar kesalahan diceritakan orang rapati soleh kebesaran tamu ini seperti pejabat seperti tapi mana tamu ini seperti presiden menteri gubernur artis makanya saya ingin sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antara orang apa termasuk tadi nifati nabi itu Allah 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 anak Allah Hasan Tasbihah anak Allah Alhamdulillah tidak dapat Imam Shafi'i itu memang Imam Shafi'i itu ahli fakih ini itu Imam Shafi'i ini di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah Zul'ala'i wal Kudusi Zat memberi nikmat dan yang suci Wa matakollabtu minnaumi wafi sinati kuloni kuturu ratau mulak malek ratau mulak malek orang Jawa illa wa zikru kabinan nafsi kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini itu orang soleh meriwatkan kesalian jadi Wa matakollabtu minnaumi wafi sinati illa wa zikru kabinan nafsi wa nafasi jadi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga gak ingin ngalami kayak rohinya makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik gue blok gue bloknya tadi gue misalnya namanya politik yang kuasa orang-orang non muslim tolong fasek terus sholat dilarang pengajian dilarang kacau lu tenang ketua partai-partai politik kita harus mengucapkan kalau orang-orang tidak gunakan tapi kalau orang-orang iman lagi tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan islam itu di Indonesia gak dilarang-larang gak dikuyau-kuyau karena penguasanya adalah orang-orang Islam tapi kalau orang-orang imani teman-teman ini ya pulak balik makanya makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita dilarang di tegdir sampai surat apa sajidah dimana surat ini mengatakan innama yu'minubi ayatina allatina idha dhukirubya khurruh sujadah orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung sujud tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran sujud hati sujud macam-macam makanya nabi kadang-kadang sujud itu orang-orang mu'mini subhanahu alatina sajidah laka wajihi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqollat bihi qadr jadi rambut disebut karena rambut kita ini juga hidup orang bisa maudat faham kan? bisa keriting barang wih aku balik aku sujud nabi nabi apa rambut apa rambut paham kan? tapi kita sujud ya Allah kita sujud menurut itu kata ngawur kaya waduk apa-apa tapi orang yang makam ini aku tidak bisa jadi imam kalau nanti ada cerita di daerah orang sholat alim jadi imam imam orang sujud lalih 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 akhirnya murid kita duduk mbak mbak sampun batal saat jumatan semenjak itu ini mengundurkan diri jadi imam itu tapi aku kan tidak mengarah sujud karena orang itu di sholat itu juga mengamuk orang khawat ini di sholat itu imam itu yang mengamuk yang adina dindaknya mengamuk mengamuk kelas A di sholat ini saya selalih yang berlaku saya tidak ceritakan di sholat di sholat yang akan di sholat Aisyah turun di ngarep ya matang-matang ayo Aisyah kalau saya tidak mati Nabi itu tidak tahu doang sholat itu orang-orang ini tidak tahu sholat Nabi itu tidak tahu sholat saya turun saya akan sampai 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 sholat Aisyah itu masih dari Aisyah kalau Nabi ngak adek suwa ka sembujuk sikil, gua jelonjur nabi sikil, georgun, sikil, nabi ngak adek sehingga ini maka bayar ayat maka bayar ayat bayar ayat langsung saja akhid orangnya bahasa ilmah engkau bahwa hanya akhidat ayat ayah dan mengatakan syarat bahwa hanya akhidat yang takhidat dan mengatakan ayat ayat dan mengatakan kemampuan makhidat ayat ayat dan berarti takhidat apa berarti nakhidat dan berarti takhidat apa kubar setiap lewat ayat tasbeh dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca misalnya sabbih hizmah robhika lala subhanallah subhanaka ya allah pas moco ayat intu azib humfainu ibatu ya allah lakal hamdu wa lakal mulku ya allah maafu anu wangis jadi Aisyah mengerti, ah paling suwi, tak saudara sikilku barangku apa sujud lagi sikilku tak tarik tak pangkerat nabi itu ketika tidak sholat, itu teman kita tapi kalau sholat, seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu sudah bingung, kalau nabi sampai sholat ini sahabatnya saya, yang kenal, yang parah nabi itu iya talauan, wajahnya itu rubah nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat saking hebahnya mau sholat tapi setelah sholat baru nabi happy dan nabi itu rindu sholat masyur itu nabi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah Bilal kok gak rindu-rindu maksudnya komat atau aldan ketika bilal takak seorang yang yang berkata ya Aisyah Bilal, Aisyah Nabi sholat sudah sholat? Masyur Aisyah, si istirahat, Bila'll di sini sholat ayo, Bilal, aku istirahat dari tidak sholat jadi nabi itu расс citizenship itu istirahat aku mereka juga maksudnya, wakurrah tua ini dssholat tenang hatiku seperti itu umat keeberan itu umat atau apa? ya umat yang kumat ya sih itu jawabannya umat yang kumat meskipun kayaknya ngakuin, tapi tak ceritanya itu di sejarahnya wang soleh, jadi ini sambung jadi ini rasulullah itu saya disolehin saya disolehin yang diceritanya koran sifatnya umatnya taruhim rukaan sujad saya umatnya sifatnya taruhim yatlu bunal malwa yatlu bunal yatlu bunal jahwa riasa jadi sebenarnya kalau koran itu tidak bisa dikarang sifatnya murah taruhim rukaan sujadah, sifatnya umatnya ngalor ngidul golek duit kok seneng di sifatnya gak seneng kan jadi kalau seorang ngaji surat sajidhan ini kurang sama pantas, ini untuk Pak Rumanta tak punya sabi, berkesyukuran suratnya, tapi kok kok syukur berkelompangan sabi, kok gila, jadi rasul ngaji kok syukur berkelompang sabi mulai raksa kalau itu khatam yang dikam disyukuri nganti saya sudah disyukuri tapi nanggir ya benerlah disyukuri tapi disyukuri mereka khatam hitam berkelompang sabi tapi insya Allah kuat asli ini kuat bangunnya sudah kuat kalau menangkir urunan ini manggih cukup kalau ada sabi kurwa mpun tapi sabi semper tapi aku lalu seorang mulai aku lalu seorang ojo geman mengabekkan sejarah versi orang soleh teman-teman versi dia tiang-tiang soleh seorang halangan khabat seorang halangan ulama pokoknya tiang-tiang soleh itu khas cara seneng nabi itu khas kok bisa nyifati nabi kayak tadi kalau lah kaya si natal wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taron nam tu fi soladi jajal kanji nabi versi orang-orang politikus malah diserah nabi itu pemersantupan arabik dulu arabik itu gini-gini selada nabi itu ya sifatnya nabi tapi aku apa aku ngomongnya aku sujudnya raiso ngomongnya dinti pertama ikhrak turun ya wasjud itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik kalau variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang kemudi tapi sifat permainannya ya wasjud waktari faham apa maksudnya faham itu nanti orang faham ya alhamdulillah semuanya tidak semuanya faham ya bapak faham jadi menyenangkan guru menyenangkan guru seperti itu semuanya langsung surat fatah yang akhirnya taruh rukaan sujata penuh �read menyebutkan Sorry kemudian yang terserah terdapat yang terdapat yang berjaya dikatakan tanpa akan segera dan yang yang kafir nanti misalnya haditha mau yang terjadi kematian atau hanya ada kematian atau terjadi pembunuhan bismillahirrahmanirrahim afamankana mu'minan kamangka nafasiko afamankana mu'minan kamangka nafasiko la yastawun ammaladzina amanu wa'amilu s-salihati falahum jannatul ma'wah nuzulam bimakanu ya'malun wa'ammaladzinafasaku fama'wahumunnar kullama aradu ayyakhruju minhaa u'idu fiha waqira lahum zuku azabannar zuku azabannar iladzi kuntum bihidugadzibun afaman kana afaman onoto utai wang wangzopo hai karena akan ada sopaman ada iku mukminan iku wangzink mukmin iku percaya kebenaran pacar dan rasul ada banyak orang yang adaj khas penerbangan ini 70. jadi yang adaj khas ada banyak orang atau yang dia merasakan makanya invadis dia gak ngerasakan karena kurang-kurangnya mu'min dan orang fasaq. Ailmu'minu nantiksi birobrang mu'min wal fasaqu nantik birobrang fasaq. Ammal ladina amanu ammal ladina amanu anapun tewa wong sing iman. Wa amilu lana ngelakoni sopwa alladina as-salih hati yang berobrang amal soleh. Wong iman lana ngelakoni amal soleh falahu mongkau iku berhak. Mongkau iku kedua alladina amanu jannatul ma'wawti untuk suarga kan jadi panggunani. Untuk suarga-suarga kan jadi panggunani. Nuzul antar khali tumurun. Khali jadi sogatan. Khali jadi penghormatan. Waktu maknanya nuzul kumah perkara yu adukkan dan sogat nopoma. Kami disuguh nopoma lidoifi krono tamu. Bima sebab perkara kanu kakono sopwa ngake yak malu nang ngelakoni sopwa ngake. Wa ammal ladina anapun tewa ngake fasaq kukang podo faseq sopwa ladina. Fasaq itu maknanya fasaq. Kemudian fasaq bil kufri fasaqnya kelawan kafiran. Wah ini gak apalah Pulau Kadus Haji Pulau ini. Pokoknya anggar fasaq disebut Al-Quran di Al-Quran di Al-Quran. Ini fasaq ringan. Fasaq medium ini. Fasaq yang di Al-Quran bil kufri dan taktipi. Anggar fasaq di Al-Quran di Al-Quran fasaq ke kafiran. Apalahpah fasaq, gak boleh. Yang mana. Ini fasaq kayak sampainya bodo ini. Enteng. Belak이�asiat suarga aja. Belakir pager-pager. Belakire apa? Araf ini kecantol-cantol. Belaknya siapa untuk suarga ini. Kenapa yang agar fasaqnya jelas. mulai ini kalau ingin ngotot ciri khas ahli sunnah ini darah nih ahli neraka itu kafir apa? kemudian temen ini fasa itu apa? bil kufri wa taqdibi fasa itu kalian ngakoni kekafiran, kalian ngorong apa? kalian kafir tahu saja? saya tahu ngorong apa rasul yang bodoh ini kan? bolak-balik lah itu orang kafir wendeng saya tahu dibodoh ini wales-walesan apa? sesama saling bodoh ini ya gak usah saling apa? dendam fasa ku bil kufri kelan kekafiran saya ingatkan, saya terangkan masalah masalah ahli sunnah ini sampai saya terjebak training as wajah terus as wajah itu trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau ahli sunnah saya ingatkan kaedah ini tadi jadi apakah mu'min yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? mu'min yang murta kibul kabirah mu'min yang murta kibul kabirah orang mu'min yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir sementara yang khwarid yang lain-lain berpendapat menjadi kafir nah imam suyuti, imam wuzali, imam syafi'i semua itu ahli sunnah sehingga kalau ada orang kalau ahli rokok ini mesti maksiatiku bil kufri dan takdhibi alasannya imam syafi'i yang bala balanin itu yang ulama yang akan kancang itu orangnya tidak bisa kandung benar diridani Allah ini sifatnya orang-orang tahu salah kalau balanya ini malah ini orangnya tidak bisa benar diridani Allah ini sifatnya orang tidak tahu salah itu orang karena Allah mencoba kita itu statusnya orang-orang yang liuk kafirawahu anhum aswa'alladhi amilu kok amal mele'i tidak ada di sepura ini? Allah caranya biaya, caranya tidak ada poin misalnya ingatkan, saya ingatkan saya ingatkan saya, saya ingatkan saya saya ingatkan saya komitmen juga tidak tapi saya ingatkan saya berarti SMS-nya yang saya ingat saya ingatkan saya ingatkan saya ingatkan saya tapi kalau saya kasih jawa itu Insya Allah baru seperti yang besar yang cilai di sepura, tapi itu jauhnya halal jauhnya halal, jauhnya halal jauhnya tidak bisa, cuma ini cerita orang-orang, sepenuhnya yang sangat cantik banget tapi kalau ini sukses, meninggalnya apa? tapi orang sukses meninggalnya jawa atau SMS-an misalnya tapi itu jauhnya halal orang-orang ini halal, kalau ada riwayatnya halal ini saya mengajikan ilmu mereka diantara jatah di sepura apa? apa? intas tanibu kaba irumatun hauna anhu yang di kafir angkum saya hati kalau sukses menghilangkan yang besar insya Allah, muka-muka yang cilai itu di sepura, misalnya saya ingatkan maksimalnya kan matahini matahini kan ada yang besar tidak dihindari mau menyebabkan jadi itu sudah menarik itu kan tapi WAP di banggedeng diimplementasinya jadi misalnya geding opsi tertinggi kan matahini misalnya tidak matahini baca sifil atau baca tangannya, kan berat kalau ini di tiga lakab, mau karek merasakan yang gremengnya jadi lumayan, selanjutnya merasakan tetap tetap, tapi lumayan mulanya kiai kiai rata-rata merasakan maksudnya tidak ada dihormati akhirnya merasakan kiai kiai itu ceritanya lawan politiknya mesti merasakan itu maksudnya tidak dihormati tapi kalau WAP di banggedeng misalnya kiai yang jenis seperti ini orang-orang yang senang Quran lewat konser, lewat MTK mesti mengkritik Mbak Rawanillah merasakan itu dikritik ya merasakan, tapi apa ini kalau yang senang MTK merasakan itu orang-orang tidak gelap siar, orang Islam buta siar itu kan merasakan-merasakan sampai tidak santai-santai itu disebut apa? jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar yang kecil insya Allah dimaafkan ini penting saya aturkan nah kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa berarti sekali dosa dia jadi kafir ini masalah bagi ahli sunnah ini penting kalau kita atur kita ceritanya mengaturnya orang yang bakat soleh mabuknya tidak mencintai bodohnya ya santri mereka beraduhi kocok geng akhirnya korbannya ya santri mereka bodohnya mereka abangan, preman, mereka kenal yang dikenali, santri akhirnya korbannya di bodohnya ya kalau kita berada di bodohnya dia balik-balik tapi kita tidak tahu sama saja itu jatahnya kadang-kadang kebodohnya jatah sampai saya ceritanya zaman Nabi ada orang seperti abdullah ini adalah hadis yang di Bukhari dan Putih Putih di Bukhari wakana yulak ke bukhimar ini sampai mengundang kacang-kacang itu khimar wakana yutuhi ku Rasulullah wawahikasirun ini sangat mencintai dengan kaji Nabi kaji Nabi orang yang sering serius mereka memimpin perang macam-macam cuma tidak mengundang yang ini jangan dik��, tapi ini tidak mabuk jadi dia membantu saya tembakan setelah itu mengundang tersinggalkan saya beritahu semua itu saya ingin menyuruh orang yang terminal saja ya kalau kita membantu Nabi itu tapi dia minum tidak menggiri Nabi aku tidak minum saya akan mengundang akhirnya ingat cerita Nabi itu profesional Mas Yosandri ini tidak salah ditakzir takzirani syaribul khomri itu tidak ada batasnya tidak ada ukurannya, memang di koran tidak ada sehingga kadang nabi itu jilid 20 kali, kadang 80 kali bil jaridi wan ni'al, ini yang khusus-khusus ada hadisnya jarid ini apa? apa? pelepah apa? kurma wan ni'al itu sandal, jadi ada sahabat yang sole-sole itu ditabukkan sandal kadang sampai, tapi barik itu yang ada nanti jilid itu bosan jadi caranya ngaceh, polisi syarikatnya nanti apa? bosan sehingga cerita ada sahabat yang ngomentari begini ya khimar, ya mal'un pokoknya di kweku khimar, kweku mal'un saya masih ingat betul teknya itu kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah nabi duka la tal anuhu fa'innahu yuhhibbuwaha wa rasul layu dalili ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa'innahu yuhhibbuwaha orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan rasul saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab takbirnya begini falam yukhrijhu bil maksiyati anil mahabdha nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiyat dari status mencintai Allah dan rasul sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiyat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiyat itu gawan kita itu misalnya seperti ini, saya akan terus nganti rongjam bareng Allah, akbar, takbir, rongjam Allah terus berarti lu senang cahaya itu tiba dengan Allah kalau ngambil Allah rongjam sampai cahaya itu oh rongjam nabi, aku senang cahaya itu gawan nafsunya tidak bakat wali paham ya akhirnya ngambil terus rongjam rongjam nabi Allah rongjam nabi 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 saya masih hafal takbirnya di ihya di beberapa kitab ahli sunnah falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan rasul hanya karena maksiyat karena maksiyat itu gawan bodoh gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam misalnya seperti anak papa, bujumu setia, katut rondo terus ada orang mendingan jadi dia katut rondo lali anak bujumu orang lali, orang masalah cuma orang bisa lali rondo tapi orang lali anak bujumu orang nyatanya dua jadi dibagi jatuh anak cuma orang yang kedeng darah itu lali anak orang lali, mulai ditakui jenengnya anak kelas pironi orang ditakui orang ditakui, aku rambut rabi woy sungkan anakku tapi orang bisa lali rondo kalau orang lali anak misalnya ya assalamualaikum selama ini kamu kan begitu saya ingin aku tahu aku berdua kerja demi dua ngamuk berdua demi dua baru aku bawa tabung yang bangun, yang pelisiran temari yang ketua saya ingin aku terhormati di mana-mana di temari di temari bareng duhur pas pergi lali aku terus aku berdua berarti menuhankan uang tidak ada seperti ini apa itu berdua kita itu tidak sehingga Adi Suna mengatakan semua kesalahan itu itu kesalahan saja tapi tidak menjadi kafir tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah jadi orang mabuk aku mencari orang kiai tidak ada orang kiai tapi orang kiai karena orang kiai karena orang kiai karena orang kiai karena orang kiai mencari sholawatan tapi rasolat jadi orang kiai mencari sholawatan rasolat terus jalur hidayat karena tidak ada 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 di tempat hidayat saya aku nanti ada jadi jadi kita 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 wtedy karena ahli jadi yang asli, itu ada ayatnya pengiraan Dabok Fasaku harus dilakukan dan tidak lagi jadi dosa Fasak yang sebab kekafiran dan sebab tidak ada Allah itu lagi ahli Rokok, itu ada Fasak-Fasak itu ada ahli Rokok, mau lewat, keceplung, tapi orang nanti penduduk asli, KTPmu tetap suar, suar, itu seperti Putunan Nabi Adam, Mbak-Makmu itu ada suar, Mbak Rokok itu berarti orang Marisi Mbakmu, Mbakmu itu ahli suar, suar. ini adalah yang dikatakan, 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 penting kalau ada maka isu tidak ada, karena orang dihukumkan di Merajam, dari sahabat-sahabat, maka isu dosa kek dikatakan, yang dikatakan, Nabi dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, mengesahkan nyawanya hilang, demi tathir disucikan, lewat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan, dia kafir. Itu menunjukkan, yang dikatakan, Nabi tidak berani merajam, karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri, yang dikatakan, Islam. Tapi orang-orang khawar itu kecangkemban, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, karena benar-benar dikatakan, masyarakat bukan orang-orang khawar itu, tidak ada tahlilannya, yang tahlilannya, biasanya dikuburan. Kamu kafir? Ya, kafir. Berapa kari sholat? ayo sholat, enggak, enggak sholat, kafir, sholat biarang akhirnya, ya sholat gue sih sholat, sholat itu wajib orang mu'min, aku kafir, bukan sholat akhirnya mikir khawar itu, iya, pokoknya coba, orang khawar itu saking goblok, orang dari ini orang itu kafir tetap dikon, mana ada orang kafir wajib sholat, aneh dari orang khawar itu aneh, aku goblok mau aku mau goblok, aku khusus, karena khususnya kasus, dunia ilmu khusus, aku khusus kalau orang tahu mikir, kalau orang informasinya setuju jadi, kalau balik ini malah, sampai nak ngaku ahli sunnah, ciri khasnya pemboten, ngafir, no wang, sebab ngelakuin, dosa, gede kenapa demikian, ini ruang nontonan, awas kenapa demikian, karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak berubah oleh penggemarnya oleh followernya, oleh koelnya, oleh siapa saja karena kebenaran absolut itu berdiri berdiri sama sekali kita berdiri, kalau balik lagi, kalau tidak berlaku sangat siji tambah siji itu absolut rektor al-azhar, lontek ini yang doli, lontek ini yang doli, lontek ini yang doli limau, beda kembarampoo, lontek terbaikan kebenaran absolut itu dari korup sekali uli, dllortek di korup sekali uli dari otot ketika uli, yang ngaji tafsir jalan, menyuruhya itu dari, yang oleh pokoknya, sohotmu , tanggamu member ideally di Moroni lontek yang doli, lontek karena kebenaran absolut jawab dari раз crossed, di se On Luther menjadi pengirangan kebenaran absolut Absolut Yang Islam sholah yang dipengaruhannya Allah Yang Islam fasek yang dipengaruhannya Ini maknanya khadis Mengkola ilahilwa daqolal jana Wainzana wainzara kaya rasulah Sena jantung tau zina tau maling Jawabin Nabi wainzana wainzara Merga uang islam Yang zina ya darani Allah pengirani Yang maling ya darani Allah pengirani Yang sholah ya darani Merga Allah pengirani kebenaran Absolut Kayak loro tabaloro papa Rektor Al-Azhar yang muni papat Lontek ya muni Lepas Memangkandang khuara itu Rasa ngaji Kebenaran Absolut Kok berdasar Komentari Rasa Allah tetap Allah Allah tetap pengirani Rasa dibatalkan Jika senggolah ngakoni Allah pengirani ya siapa saja Senggolah ngakoni seringi padang Misalnya ada lontek petakoi Atau copet Dek-dek seringi padang Padang Terus kembali ngalim Benbidobik lontek Peteng-peteng Ya ngalim saharap Lepas yang disebut Kulja al-haqku Wa mayu bedi ul-batilu Wa mayu'id Barang haqku Wais nyata Lan barang batilu Rabakal teko Merga barang batilu Ra'ono loro tabaloro Limolasi Rabakal lono Pengirani ya Allah ya Rabakal Mula ini eksistensi Allah Rabutoh Pembenaran siap Apapun Dan siapapun dibenarkan Saat ngomong tentang Allah benar Meskipun itu Lontek Rektor Pejabat Koruptor Sama saja Semuanya Ngomong Kebenaran Absolut Sehingga Kalau begitu Orang zina Orang maling Orang koruptor Yosah munilah ilah Ha'ilawah Maksudnya Nabi Wa'in zanah Wa'in syarok Orang koru Islam Pernah menghalalkan Zina itu Tidak Aku cakap Mahami hadis Ngobrok Orang berber Orang ngono Maksudnya Orang koruptor Islam pernah menghalalkan Zina itu Tidak Kebenaran Absolut Itu Yang ngomong Raku duwang Soleh Siapapun Boleh Ngomong Sisi Tapa Sisi Loro Presiden Yang Loro Menteri Loro Bandar Narkoba Loro 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 Sita Allah La ilai iluwa Kebenaran Apa Absolut Ini Menginggiling Mengenai disebut Barang batil Corak Allah Seperti Kulja Alhaq Wa Mayubediul Batilu Wa Mayu Barang Hak Na'wist Teko Barang Batil Bakal Muncur Barang Batil Barang Sengurano Hak Kote Mengenai Ketika Kajik Nabi Dhamal Perjajian Khudebiyah Ini Nabi Perjajian Suhail Bin Amr Min Muhammad Rasulillah Suhail Tulis Rasulullah Liali Aku Tidak Rasulullah Rasulullah Tidak Rasulullah Rasulullah Tidak Hormati Tidak Cucuk Tidak Muhammad Rasulullah Tulis Muhammad bin Abdillah Itu Karwan Muhammad Abdillah Jadi Nabi Hapus Tidak Rasulullah Saya Tidak akan menghapus Tulisan Muhammad Rasulullah Jadi Nabi Rasulullah Rasulullah Tidak Gunaan Tulisan Faham Akhirnya Dihapus Aku Tetap Rasulullah Senang Tulisan Rasulullah Dihapus Ini Karena Kebenaran Absolut Kebenaran Absolut Bawa Mereka Tidak 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 Komentar Tidak 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 Hukum Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang jadi kafir itu mustahilul haram bila isma ngalah barang haram yang haram itu itu ada orang zina, kalau zina itu yakin halal, kafir tapi tidak ada yang yakin itu sangat besar muqfasek itu ada di aturannya, ada di ahli sunnah, ada di ahli sunnah ini penting untuk mengatur ke saat ini, wadah kelompok yang disebut khawarid, zaman Nabi disebut khawarid saudara ini, kalau orang muqmin dosa besar, berarti jadi apa? kafir, berarti saat dunia itu kafir itu ada di ahli sunnah, tidak tahu dosa apa? gede di aturannya di subuh, nanti sering mati, dosa besar kalau di aturannya, dosanya besar, di aturannya waktu asar, mereka di aturannya waktu di jamaah, paham ya? kalau di maghrib, di aturannya waktu di jamaah mereka di maghrib isyak, di jamaah, tapi kalau di aturannya mereka di aturannya waktu di aturannya ini boleh dipatahkan ya, kalau di aturannya tapi rakyat, bodoh-bodoh kalau di tukang bodoh, aku santri bodoh-bodoh, yaudah seminggu ada bodoh yang berbeda, yang telur orang setahun bisa kodoh mirahin di siap bodoh, rakyat gue eh? lalik lalik ini kalau tidak berbicara, itu halal darai ini seperti umat Islam karena khawarid, aku jari kanji nabi elek elek kaumku itu khawarid syarrul khul kiwal khulika ambil orang kafir, elek orang khawarid kalau orang kafir, itu ada perang di Islam itu ada imam Nawawi itu ada perang di siap di Islam Donald Trump, kalau mau perang di Indonesia itu ada perang di Islam orang khawarid yang berperang diku, itu ada perang di orang kafir orang kafirnya adalah perang di kita, itu ada perang di kita Islam orang khawarid yang berperang di Islam, ada perang di orang Islam ini abut-abut, yang mencoba di Islam menghadapi orang khusus, itu bisa mengaji yang di sebut Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbarumin hujahilun jadi gede-gede kerusahaan orang alim yang Fasadun, tapi lebih gede orang bodoh, ahli ibadah, mereka harus kecangkeman fatwa problemnya itu tetap kecangkeman fatwa presiden wedok ya rasa gubernur wedok rasa saya rasa terjadi karena pengirahan itu soal orang yang wajib untuk sholat dipimpin saya pikirkan tidak ada yang lakukan bingung tidak ada yang bingung tidak ada cara memikir tidak ada yang terjadi karena sudah ada yang terjadi itu cara memikirkan yang terjadi lsm-lsm yang tidak tahu itu punya uang banyak ketika habis perang Hunan uangnya banyak sekali karena nabi itu takut menyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama itu abu bakar yang sohabat pilihan itu tidak dikasih, umar ya tidak dikasih ada orang namanya akrok bin habis uyena bin hisen beberapa orang kores yang baru masuk islam hari itu itu dikasih untuk 100 ada yang 200 banyak sekali, dikasih banyak sekali bahkan ada orang yang dikasih wadus itu itu ada yang menghitung sekitar 4.000 di Mekah kan ada dua gunung kecil itu wadus antara yang kandang itu diputirin apa gunung itu itu sepak singkat cerita ada orang kuarit ini itu sholat terus batu saja yang mencap tapi juga ngecap orang liat batu saja yang ngecap tapi bukan berarti singkat cerita ada orang tapi yang terlalu bangga itu itu juga singkat cerita tapi juga terlalu bangga singkat cerita itu musuh ya ibadah itu biasa kalau tidak meyakini singkat cerita ya singkat cerita ya singkat cerita itu rasa kecangkemban mereka itu orang rasulnya yang jingkutan ya oke itu kali tidak saya cadar yang saya jilbab ya bangga mereka perintai Allah tapi rasa bangga orang nakal jilbaban ya biasa ibadah yang ikhlas ibadah kalau saya alasan menyerang itu ibadah apa-apa tapi ibadah ibadah saya rasa saya alasan menyerang wah ini orang zaman akhirnya Jumatan orang-orang baru mengganggu minyak terus menyerang minyak sehingga orang-orang menyerang mereka menyerang minyak tapi itu minyaknya lagi pirang apa minyaknya itu minyaknya jadi kalau dilatih kalau ibadah itu rasa kecangkemban singkat cerita si ikhwari tadi sholat sholat terus bareng keungguna pembagian tidak adil protes ya muhammad sebagian riwayat itu meniyah Rasulullah tapi banyak juga riwayat mengatakan ya muhammad ya muhammad iqdil muhammad iqdil adil orang yang sudah lama islam tidak kamu kasih kok yang baru islam kamu kasih banyak ini pembagian yang tidak adil yang tidak mencari riwayat Allah karena pikirannya yang khawatir kayak LSM kayak kue barangnya gak sih islami suwi kuduntuk ake jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak yang amal soleh barusan harus dapat sedih masak akal kenapa kualit berpengaruh karena masak akal agama itu tidak butuh akal agama itu butuh senang pengairan singkat cerita nabi itu masih happy masih inginkan begini mau pengairannya percaya aku masih enteng jawabannya nabi umar marah besar ya rasulullah beri izin saya saya bunuh orang itu padahal umar ya rantuk bagian tapi dia tidak senang nabi digugat itu tidak tidak senang sehingga cerita nabi masih kersauh memberi penjelasan ini loh orang-orang yang islami suwi itu senangnya islam mergok islam tidak karena harta sehingga ratak keidu tapi kalau mereka yang baru islam itu atak alfuhum alal islam tak kasih servis supaya dia senang islam sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang islamnya baru butuh di mu'allafati apa ini logika nubuah jadi kalau aku mesti tidak di duit aku inginkan mustafayurah penting karena islami suwi dan jini suwi mesti ini ikhlas jadi orang ikhlas itu kebangetan mestinya seperti itu aturannya dalam meneruaknya tidak sama dengan mu'min dan itu begitu akhirnya orang itu menerima penjelasannya Nabi tidak mau terus ngeloyor tidak mau menerima penjelasan Nabi ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya ketika dia meninggalkan majlisnya Nabi terus Nabi komentar tadi masjur ini orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya mau cek Quran tapi mau maknanya tekstual terus senangannya ngafir-ngafir umatku nah itu diantara sifatnya itu gini yukatilu na ahlal islam wala yukatilu na ahlal awtana tidak merasakan orang muslim senangnya tidak merasakan pendeta orang kafir rapati senang coba orang-orang Fasek itu tidak merasakan kiai semangat pendeta PKI jelas kafir atau dirasakan nabi kiai merasakan mereka kakuan kok ini saya sering cerita orang islam kok aneh ada kiai di mobilnya dari kedua cina di bus 10 atau dirasakan kiai di bus 10 padahal mereka pengurus me nerd kelakuanкannya jadi tetapi orangnya orang yang nyata mikir mereka pengurus med jarak lapis enough karena kiai kiai dia hayat kiai hanya bisa biasa malah baca jangka ada rah tidak tidak bisa dirasainya, harusnya tidak risau, tidak bisa dirasainya, tidak bisa dirasainya, tidak bisa dirasainya, tidak bisa dirasainya, harusnya tidak begitu, tapi tidak, gara-gara bisikannya setan, tidak merasainya semangat, tidak merasainya yang salah orang orang orang, karena tidak ada ilmunya, kenapa tidak ada ilmu? ini yang saya khawatirkan pada sampai sedang, makanya ngaji, agama dari dulu itu sering tidak masuk akal, cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan, Abu Bakar misalnya, Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut Perang Badar, dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fatih Mekah, itu sahamnya sama, diprotes Mbak Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah, jadi Abu Bakar orang-orang Badar itu mulia indah, ya benar diwales Allah suaraku, lalu apa tidak wales ini, ini diwales ini, ya podo, ini cara berpikir Nubuwa paham ya? cara berpikir Nubuwa Nubuwa itu cara berpikir misalnya sampai tidak berbeda, orang Ansar itu biasanya nulung Nabi atau ditulung Nabi? tidak jawab, nulung Nabi, bertahun-tahun nulung Nabi, dunia ini tidak ada Nabi, nyawa ini tidak ada Nabi, heroik demi memberi ke Nabi, memberi, disebut Ansar wa wa Ansar Rasulih, ketika Nabi Fatih Mekah orang-orang yang baru Islam dikasih banyak orang Ansar tidak dikasih sama sekali ada satu dua, satu dua tidak sampai sepuluh, satu dua orang Ansar yang masih muda bilang gini ternyata Rasulullah itu tidak adil kita-kita yang nolong lama tidak diberi yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan orang-orang yang biasa jadi pahlawan, ya sudah jadi pahlawan terus orang-orang yang biasa heroik oleh Nabi saja heroik saja bermental memberi-memberi jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental menerima ingin mendapat ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima itu nubuah-nubuah yang berbeda-beda LSM orang-orang yang pikirannya kan yang nolong suwa itu pikiran berjuwis pikiran kapitalis berarti nolong Nabi itu transaksional yang nolong suwa itu untuknya seperti itu nubuah yang orang-orang nolong suwa itu nolong suwa itu nolong nanti mati dan statusnya penolong Allah dan Rasul tapi kalau nolong Nabi itu nolong suwa itu berarti statusnya pentomak Allah dan Rasul pengatok Allah dan Rasul saya senang dipangkat orang-orang yang mengatakan nolong suwa itu tapi zaman akhir itu minoritas itu nolong suwa itu nolong suwa itu nolong suwa itu itu nolong suwa itu makanya orang biasa sholat terus tajut witir kadang-kadang orang-orang yang dipangkat orang-orang yang senang senang berjumpa kok malah ditransaksional terus tajut menami duha tetap melarat yang tidak tahu duha suruhnya apa yang nolong suwa itu Islam yang benar maksudnya Islam salah kan ini penting kalau latih uang dilatih pikiran nubuah ini bukan masjur hadis ini masjur sampai kalau tidak percaya lihat di Musnad Ahmad rawinya itu Abu Said Al-Khudri ketika ada orang ansur komentar gitu itu nabi dengar masjur terus nabi nyuruh beberapa sohabat kumpulkan semua orang ansur fi kubatin khadiro khadiro itu kubah barang dikumpul wakabeh Umar mau masuk ada apa Umar saya ingin dengar enggak kamu ada orang ansur gak boleh masuk semua gak boleh masuk kecuali orang apa terus nabi pidato nabi itu luar biasa pertama ngertikan gini apa betul kalian ngomong seperti itu sohabat-sohabat mulai wadi Sa'ad Ubn Ubadah itu sohabat senior ansur ngertikan begini Ya Rasulullah amadhu ahlamina falayakulu nasi'an orang-orang terpelajar diantara kita yang sepuluh-sepul gak komentar apa-apa itu ada satu dua yang masih muda nabi amun dipenggali jenis mulai wadi terus ngomong apa yang namun jujur lagi ini itu Ya Rasulullah kita baru model bagi-bagi ini ngansur kok jenis kalah ini kan disekna tiang-tiang kura yang yang namikin Islam terus dari nabi itu ini hebat betul kan ya orang-orang yang lagi Islam tidak ada waduh bermula tidak ada waduh 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 aku mulai tidak wakuk aku mulai tidak wakuk karena CEG ini semakin kalau tidak ada waduh aku mulai di waduh aku mulai di waduh aku mulaih tidak ada waduh akhirnya nabi itu nabi yang berasal ada waduh yang lagi masuk Islam pada waduh setelah waduh sudah mulai ini berasal berasal Kau kan? Nanti Ketika kalian bilang, ada kiai gede di dalam Masak pitik, masak macam-macam enak Tamu yang lagi senang kiai juga makan Yang dalamnya kadang orang keduman padahal yang masak Tapi tamu-tamu yang senang kiai umat-umatan bermakan kan mulai Yang dalam awal kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulai Maksudnya lu beri Tuh, ngomong untuk daging lagi untuk kiai ini mulai Mereka nubuah Kenapa? Mereka nabi ada perbandingan Mereka-mereka setelah kiai itu mulai Mereka mulai itu tidak berlaku di Medina Wattarji'una antumbirkhalikum ma'a rasulillah Mereka nangis yang nangis Masyuruh hadisnya Ketika nangis Nabi Dawud yang terkenal Al-Mahya Mahyakum wal-Mahmat Mahmat Dukum Aku rib singkrumat ya kawai, aku mati ya kawai Nabi guntur itu Medina Orang-orang Mekah itu cowok Bantuk sapi Wadus Orang-orang itu Terus akhirnya ngelahirnya 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 Yang kaget Orang-orang Mekah Orang-orang Islam merabati Bener ngafir-ngafir orang paling turunannya Yang itu Tapi sensitif Tapi tak ngomong Bener Bener orang kata itu turunannya Yang itu Sementara Orang-orang Ansar Heroik Nolong Nabi 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 Imam Kurtubi Al-Qurtubi Al-An Sorry Kenapa bangga Mbak Mbak Ayu Sohabat Sohbet Saya ngelihat orang Mereka Nolong Nabi Nolong-nolong Bareng Nabi 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 Nolong 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 Itu tidak heroik Apa? Aku Nolong 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 Jadi Mesti ini Turun pangkat Sohbet Nolong Nolong Jadi Maksudnya Kiah itu Mediti orang yang sering nolong Beneriroik Terus Tapi Kiah semenakhir Nabi Waduh Ini pas-pasan Ini Soleh Mas Pas-pasannya Semuat orangnya Nolong Malas Akhirnya Rondok transaksi Daging Jadi Bawa Bawa kalau marung halus, kalau salam teman-teman saya ketawa saya makan rong piring mau marung ya tidak mau kalau mau di resepsi dari marung apa marung halus ya kalau marung halus, kalau saya ketawa, bareng makan raya enak, bantuk benar-benar saya ketawa jadi mulai ngaji, ngaji saya benar-benar logika itu buah apa, logika itu apa tanya-tanya,game pengen, orang yang biasa heroik mwkwkk jako kadang-kadang anak pahlawan di Indonesia tidak keliru bapaknya pahlawan Indonesia aku ikhlas bareng anak putus sejak ikhlas, aku putuh si A putuh si B nuntut aku bersubsị president, menteri aku, putuh sudirman, aku ini orang-orang bayi pakai command Indonesia ikhlas, bareng anak putus, dia jadi kurang masih tidak tidak apa kalau mereka push ke ichol Tickets Tentu itu sangat konti, mesti ngomong Ya tapi, pilih pada zaman akhir Gimana? Mesti itu naif Tapi ya pilih pada zaman akhir Tapi kita yang toleransi Atau nuntut tanah pahlawan Timbang anak putusnya orang rajlias kok Nuntut Ya akhirnya nganggut halil lumayan Zaman akhir Tapi harusnya tidak seperti itu Yang biasa heroik, biar heroik terus sampai mati Saya hebatnya Abu Bakar, Umar Rata, nuntut kancing Nabi Mereka bangga Jadi ansur wah wah rasu Sampai orang-orang yang ansur ini Dunya yang pun diusir Jadi ketika mereka pindah ke Putih Medina itu kan ninggalkan harta-harta mereka Allaithina ukhriju min diyarihim wa amwalihim Itu ketika di Fatuh Mekah dan harta itu kembali Mereka tidak akan menerima Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah Maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya Saya malu, dulu saya tinggal demi Allah Sekarang saya dapatkan lagi Akhirnya wakfun lillah sudah itu milik Allah Orang-orang muhajirin itu Dulu hartanya kan ditinggal di Mekah Terus melosin itu Kanyain Nabi Sausifatum Mekah itu ada yang masih Itu sampai dibalik Ini harta yang kita tinggal demi Allah ya sudah itu miliknya Allah Kita malu menerima Lagi Alhamdulillah Ini adalah bakat soleh Bakat kapitalis Ini adalah bakat soleh Tapi zaman akhir ini saya juga semuanya Tapi saya mau ceritakan yang menarik Saya juga menarik dengan utak waris Utak waris itu Semua dikonversi dari materi Islam sudah itu tidak Mulai sudah itu tidak Mulai dikulauan Ini adalah yang berlaku 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 Jadi tidak boleh Misalnya dalam konteks Ngaji ini PPM Mustafa Rukhin Terus berlaku Untuk penghormatan Yang berlaku Yang biasa khidmat Ya khidmat saja Jangan dari mental memberi Menjadi mental Ingin mendah Itu tidak bagus Dalam hukum heroik Yang tidak bagus Dalam hukum ansor Yang tidak bagus Dalam hukum etika Yang tidak bagus Tetapi wakuf Ini berlaku Ini berlaku Yang berlaku Tarifnya wakuf Sebab Kod uroko batil maukuf Anil maukuf alih Hubungan si wakif Tanah tadi Terputus sama sekali Dari harta Yang sudah diwakufkan Walaupun disebut Mandek dan saya tidak baik wakof mecik anak putuhnya kecangkemban jadi takmir wakof ini mbah aku kok akurat jadi takmir lidarannya wakof itu bentuk ceritanya kalau itu sama mbahmu, kok malah anak putuhnya hilang jadi pengurus mecik, iya tidak layak, tidak layak repot cuma lumayan, tiba-tiba yang ambisi yang ngera tahu wakof yaudah, tapi iya anak mbah ikhlas yang putuhnya saya ingin mbah kamu di Indonesia, mbah aku juga pahlawan mbah kamu juga pahlawan, bedanya sudah ditulis mau ikhlas, mau ikhlas, mau ikhlas terkenal tapi kan pahlawan kan tidak yang ditulis-tulis negara mungkin ribuan jutaan, rumah kamu yang mengusir lontok yang ditulis saya ingin pahlawan nasional yang ditulis negara, tidak ada 50 kayaknya 200 lah, bisa mengusir lontok dengan orang-orang atas ada yang berfatih dengan orang-orang atas yaudah, jawab, yang ditulis pahlawan nasional ada orang atas? tidak ada bisa tidak ada orang atas yang mengusir lontok dengan jepang jutaan yang pahlawan, cuma ditulis kan tidak sedang tapi saya ingin pahlawan, tidak saya ingin pahlawan ikhlas, saya ingin pahlawan ikhlas yaudah mungkin ada orang ikhlas tapi kalau tidak ada orang atas yang tetap soleh, tidak ada orang itu mesti pahlawan kalau di darah lu, mesti orang haji jalanan, yakin ya tapi tidak ada orang atas yang tapi kalau orang anak putunya pahlawan yang ditulis, kalau aku mau luhur, tidak mungkin mungkin pahlawan mungkin 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 kalau misalnya ditulis, pahlawan misalnya apa si A, mesti orang pendere tidak mungkin, ada sarana-prasarana yang difasilitasi masyarakat setem setem, dan itu tidak kalah heroiknya kadang malah tokohnya roleh mati saya mau mati, saya mau ngebom sampai jalan-jalan tokoh, saya mau akhirnya yang itu mau dibom, tidak ada catatan yang mendelik, ditulis mungkin tidak meskipun dilihat ya benar, kalau tidak yang itu mati dampaknya lebih besar, tapi akhirnya kan tidak ada yang ditulis tapi kalau saya hilang, kalau saya suruh saya sering ada anak saya Hasan meskipun ke anaknya bapak, nanti kalau tidak dihormati murid-muridnya bapak, ya biasa karena bapak ngamal itu ingin dapat ceritanya Allah tidak ada hubungannya dengan kamu, kamu nanti hidup sendiri yang tidak ada makanya kita bahkan yang ke sekitar alim itu jarang mengambil anaknya sering mendalam yang alumni meskipun ya jaga silatur rahim, tapi tidak boleh sering-sering karena tadi, kadang alumni tidak ada yang bisa di sini, tidak keseringan tidak ada yang sama sekali, kalau ketika pada silatur rahim akhir tidak ada yang terkirir, tidak ada yang ada yang ada tapi tidak, tidak serius pasti tidak serius karena takut duniai, tidak sering mendalam endedalam, ada yang terkirir, selalu orang ada ahli yang adalah, pada silatur rahim akhir 這些 alim itu sudah meambilnya, ketika ketika makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju pertemuan ini itu jarang ini orang-orang diorganisasi umat yang ini pengen piro itu wani piro itu yang gedingi itu ajang silatur roh yang mendukung ajang traksaksional terus itu seharusnya kita menang susah apa orang-orang yang ingin komentarmu kok komentar kan tidak ada orang nunggu komentar Anda kenapa Anda bentar tapi yang jelas kalau sukun yang biasa pahlawan itu pahlawan biasa hero itu ya hero itu adalah hebatnya Rasulullah SAW jadi ada orang ansur aku bisa menolongi aku orang-orang itu Islam lagi jauh itu duit hubungannya dengan aku kepingin untuk untuk itu tak ada untuk buktinya tidak kepingin untuk bertakai untuk itu mulai kalau mau kepingin aku tak ada untuk itu tak ada untuk berapa orang-orang jeneng kalau tidak ada untuk itu orang yang bertakai untuk itu mulai terus Rasulullah mulai kalau tidak ada untuk itu mulai kalau mau kepingin aku orang-orang yang bertakai untuk itu berarti tidak ada untuk itu mulai 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 terima kasih terima kasih